Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam seri ke-12 workshop PKKM TPB UGM yang berjudul Implementasi Teknologi IoT di bidang Pertanian Industri di era Industri 4.0, peluang di bidang industri pengolahan coklat. Acara ini adalah bagian dari seri workshop Mingguan yang diadakan dua kali dalam seminggu sebagai bagian dari program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM dengan narasumber dari mitra Departemen TPB baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan coklat. Program ini dirancang untuk mengasah talenta digitalisasi di bidang industri kakao mulai dari budidaya hingga produk coklat siap dipasarkan. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti setiap sesi dari workshop ini. Acara ini juga disiarkan secara live di saluran YouTube Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Bagi para peserta yang tidak bisa bergabung melalui aplikasi Zoom, dapat mengikuti siaran ulang melalui saluran YouTube Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Oleh karena itu, sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi underscore nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan tersebut, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada participant list, kemudian tekan more, lalu tekan rename, dan isikan sesuai format yang diinginkan. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Panditia selama sesi workshop berlangsung. Virtual background ini dapat diakses melalui link yang akan disampaikan oleh Panditia melalui kolom chat room zoom atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video selama sesi workshop berlangsung. Kelima, peserta wajib menonaktifkan suara selama sesi workshop berlangsung, kecuali memperoleh izin dari moderator atau Panditia PKKM. Keenam, peserta yang mengalami kendala selama kegiatan berlangsung dapat menghubungi Panditia melalui private chat. Ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop berlangsung. Kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta untuk dapat menyisi presensi kehadiran melalui tautan yang akan disediakan ketika sesi workshop berlangsung. Lalu yang terakhir, informasi seri selanjutnya workshop PKKM dapat dilihat pada akun Instagram kami yakni at tpb.ugm, serta akun Facebook atau Twitter at tpb.ugm. Diharapkan seluruh peserta mematuhi tata pertip yang ada supaya workshop dapat berjalan dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi bersama Bapak Dr. Herianto, Sarjana Teknik Master of Engineering dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada yang akan membawakan materi disruksi teknologi di era revolusi industri 4.0 dan manfaatnya pada industri coklat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andi Darmawan, SSI Master of Science, dan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada dengan materi penerapan teknologi IoT pada pertanian industri. Kita juga akan berdiskusi ditemani seorang moderator kita, beliau adalah Bapak Dr. Radi, Sarjana Teknologi Pertanian, Master of Engineering yang akan saya perkenalkan melalui CV berikut. Bapak Dr. Radi, STP Master of Engineering dari Department of Agricultural and Biosystem Engineering telah menempuh pendidikan S1 di Teknik Pertanian UGM, S2 di Teknik Elektro UGM, dan S3 di Teknik Elektro ITS. Penelitian yang telah beliau lakukan adalah perancangan alat deteksi cepat mutu fisik di Jika Kau Kering berbasis pengolahan citra digital untuk pengembangan sistem sertasi online. Kemudian ada pengembangan model Smart Irrigation System atau SES berbasis Wireless Sensor Network untuk mendukung pertanian presisi pada perkebunan nanas. Kemudian ada kendali otomatis rumah kaca untuk budidaya tanaman horticultural komersial rentan perubahan iklim mikro. Kemudian beliau juga melakukan publikasi artikel ilmiah yaitu rancang bangun starter elektrik portable untuk mesin traktor tangan atau Geraldo Adinugra Rimartin, dan juga ada Bapak Bambang Purwantana dan Bapak Radi. Kemudian ada optimasi gasifikasi serbuk tandan kosong kelapa sawit menggunakan powder gasifier tip siklon, dan ada Designing Immersive Serious Game Based on Soil Village, Polinomial Model for Horizontal Plowing Force Model. Kalau begitu, tanpa menudah waktu lagi, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kepada Bapak Radi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Mbak Vila. Waalaikumsalam. Masuk, Pak Radi. Selamat siang, Bapak-Ibu, rekan-rekan, adik-adik, dan semua peserta Workshop PKKM, Program Studi Teknik Pertanian yang ke-12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan jidikan syukur kepada Allah SWT atas limpaan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Pertanian yang merupakan workshop serial Mingguan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa workshop ini tersenggara sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka yang diterima oleh Program Studi Teknik Pertanian sebagai salah satu prodi wakil dari Untas Gajah Mada yang menerima Program Hibah PKKM pada tahun 2021 ini. Nah, pada siang hari ini kita sudah masuk ke serial workshop yang ke-12, jadi ada banyak tema yang sudah kita bahas, mulai dari bagian hulu sampai dengan hilir terkait dengan industri kakau ini, mulai dari tahapan budidaya, kemudian pasca panen, hingga pengembangan produk dari kakau itu sendiri. Itulah pada siang hari ini kita akan lebih jauh membahas itu terkait dengan implementasi teknologi IoT, mungkin juga nanti dengan industrial IoT di bidang pertanian industri di era industri 4.0 dengan penekanan pada peluang di bidang industri pengolahan coklat. Nah, pada siang hari ini kita sudah diadir di tengah kita, dua narasumber kita, yang pertama ada Pak Doktor Engineering Herianto, STMN. Selamat siang Pak Herianto. Selamat siang Pak Radi, semoga kedengaran ya. Ini headset saya seadanya saja nih. Ini sudah, ini Bapak lancar, semoga lancar. Yang kedua juga ada, telah hadir di kita, Pak Doktor Andi Darmawan. Selamat siang Pak Andi Darmawan. Yang Pak Radi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya gitu ya, untuk mengisi pada sesi workshop pada siang hari ini. Nah, tentunya kita tahu itu ya, bahwa saat ini di era pandemi ini tentunya telah merubah banyak hal gitu ya. Terutama di dunia pertanian gitu. Juga, khususnya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah, perkembangan itu tentunya sangat berdampak pada bidang industri pertanian, terutama di era pandemi ini, di mana kontak fisik antara satu personel dengan personel yang lain coba untuk dikurangi atau diminimalkan. Nah, tentunya salah satu solusinya adalah melalui pemanfaatan penerapan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Nah, pada siang hari ini kita akan banyak mengupas gitu ya, terkait dengan bagaimana implementasi dari kedua teknologi ini dalam industri pertanian tersebut. Nah, mungkin tanpa menunda waktu gitu ya, nanti perlu kami sampaikan terkait dengan tata cara workshop ini atau rangkaian acara dari workshop ini. Pertama, nanti kedua narasumber akan mempresentasikan materi masing-masing kurang lebih sekitar 40 menit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi, itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan selama sesi pemaparan materi berlangsung, bisa menyampaikan lewat media chat yang ada pada Zoom ini. Kemudian nanti juga akan kita beri kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Nah, untuk bagian yang pertama itu, nanti materi akan disampaikan oleh Pak Dr. Eng Herianto dengan materi terkait dengan Desubti Teknologi di era revolusi industri 4.0 dan manfaatnya pada industri coklat. Nah, Pak Herianto ini sebetulnya sudah sangat terkenal. Beliau adalah dosen dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Unitas Gajah Mada. Nah, beliau telah menamatkan pendidikannya di Unitas Gajah Mada untuk S1, S2 di University of Malaya dan S3-nya di Tokyo Institute of Technology, di mana kebedangan beliau terkait dengan image processing, kemudian ada robotik, kemudian aktivitas beliau juga sangat luar biasa banyak. Jadi, sebagai kepala unit Fakultas Teknik dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan, kemudian juga sebagai pembimbing Gajah Mada Robotik Teams, kemudian juga pembina PKM dan PIMAS UGM, kemudian asosiasi Printed di Indonesia, kemudian juga sebagai center of additive manufacturing and system atau KEMS gitu. Jadi, beliau sangat luar biasa sekali terkait dengan dedikasinya di dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang tersebut. Nah, tanpa menunda waktu, mungkin kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Herianto. Siap. Kelihatan, Pak Radi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Radi yang luar biasa. Kalau gaya bicara Pak Radi itu tenang ya. Kalau saya kayaknya sama dengan Pak Andi. Ngomong itu kayaknya nanti cepat banget itu ya. Jadi, karena mungkin dari Pantura atau apa, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Pak Radi, Pak Arifin, dan teman-teman di TPS semuanya ya. Luar biasa ya. Di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Saya, Pak Radi, Pak Andi itu ketemunya di Robotics ya. Ya, alhamdulillah jangan terkembang lagi di sini ya. Jadi, saya ajak Pak Radi itu dari dulu tuh pengen, ayo kita bareng deh. Kayaknya saatnya sekarang kolaborasi. Alhamdulillah, ini semakin lama, akhirnya mulai ketemu, dan akhirnya ketemu juga di sini. Ya, ini matri, ya saya sudah share ya. Nanti di IG, silakan passwordnya FTP UGEM. Untuk hari ini, saya akan mengambil tema ya, izin Pak Radi, tentang disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0 dan manfaatnya pada industri coklat. Jadi, ada tiga kata kunci nanti saya mengikutnya. Satu disrupsi, kedua revolusi industri, dan ketiga industri coklat. Jadi, saya coba berbagi kepada ada di mahasiswa, siapapun lah, mungkin ada mahasiswa, alumni, atau siapa yang ikut hari ini. Itu adalah militan kalau saya nyebutnya ya. Tadi Pak Ariefi nyebutnya dari awal itu banyak, banyak-banyak. Sekarang itu ibaratnya kalau santan itu tinggal santannya. Jadi, benar-benar orang-orang yang luar biasa. Saya lebih salut ya. Kalian itu orang yang luar biasa, sehingga ini orang-orang pilihan. Ibaratnya yang, dan semoga saya dan Pak Andi nanti akan berusaha memberikan yang terbaik ya, dalam, ini saya timer ya, dalam 40 menit ke depan. Ini sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Radi, kenalan ya, Monggo. Pengalaman riset saya setelah pulang SDK adalah bidang Mini Unportable CNC, kemudian Modular Rehabilitation Robot dan 3D Printing. Itu bidang-bidang riset saya. Semoga nanti ke depan bisa akan bertemu terus. Kalau saya dengan Pak Ariefin bareng di coklat, dengan Pak Radi mungkin juga akan bareng. Pak Andi juga saya sedang ajak bareng. Ini beberapa buku tentang 3D Printing. Kenapa akhir-akhir ini saya fokus ke 3D Printing, terus terang, ya sama dengan Pak Andi, UAV UGAM sudah sangat bagus sekali. Saya juga pengen 3D Printing juga dikenal, mulai dari UGAM. Apalagi nanti ketika kolaborasi dengan teman-teman, teman-teman dari teknologi pertanian, MIPA dan lainnya. Mungkin satu kata kunci ya, Pak Radia, sengaja saya tulis ini di awal ya. Karena ya tadi siang biar nggak ngantuk. Biasanya kalau ada kata-kata cinta itu nggak ngantuk ya. Jadi kerjakanlah apa yang kalian cintai, atau cintailah apa yang kalian kerjakan. Saya selalu berusaha menggunakan ini ya. Dalam bidang robo, dalam bidang PKM, dalam bidang apapun ya. Karena apa ketika kita melakukan sesuatu dengan cinta, melakukan sesuatu dengan suka itu enak. Saya sering ketemu dengan teman-teman di asosiasi, di hobi 3D Printing itu, kita selalu mengatakan kita itu melakukan ini karena hobi, karena senang. Sehingga nggak dibayar aja senang. Apalagi ketika mendapat sebuah pendapatan. Sama juga ketika ada di mahasiswa, atau siapapun ikut acara ini karena senang, pasti akan semangat tanpa dipaksa oleh Pak Radia, tanpa dipaksa oleh Pak Arifin, itu pasti semangat. Saya selalu sampaikan itu. Jadi agar ada di mahasiswa, itu semangat. Meskipun generasinya itu berbeda. Memang generasi sekarang itu memang berbeda. Yang akan saya berikan, mungkin sekitar 40 menit. Pak Andi juga 40 menit, tapi 40 menit yang saya berikan, saya yakin saya sudah ekstrak mungkin dari puluhan tahun pengalaman saya. Sehingga 40 menit ini nilainya adalah, ya mungkin 5-10 tahun. Sehingga, maaf kalau dalam teman-teman, dalam kami di Agama Islam kan inilah hikmahnya silaturahim. Ketika ketemu dengan saya, 40 menit saya memberikan sesuatu itu nilainya mungkin 1 tahun, 2 tahun dari ilmu yang pernah saya dapatkan. Ini saya, silakan nanti saja. Saya akan ngomong tentang disrupsi. Ini pertama tadi, tiga kata kunci saya janjikan adalah disrupsi, revolusi industri, dan terakhir tentang coklat. Jadi ini saya dapatkan dari buku Job Loss, Job Gain. Kalau kita lihat dari sini, kenapa sih penting sekali saya kemarin ngomong Pak Arifin, Pak Arifin saya harus ngomong tentang disrupsi dulu. Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari disrupsi itu, dikatakan itu sekitar 3.000 kerjaan itu hilang. Ya maaf ya, maaf. Mungkin lihat saja ketika dipertahankan saja, kerasa banget ya. Saya, Bapak, saya kan petani itu nyari orang untuk, untuk namanya meluku itu, tadi meluku itu apa namanya, membajak itu susah banget. Udah, nanam itu sudah susah banget. Pegawai pos pun itu sekarang bergeser. Jadi banyak kerjaan yang hilang. Tetapi enggak usah khawatir. Dari itu, dari disrupsi ini juga muncul sekitar 19.000. Jadi teman-teman di, dimanapun ya, kalau kita lihat grafik ini saya zoom itu, memang kelihatan banget ketika diagrikal, saya itu berkurang. Karena apa? Karena luasnya berkurang. Tetapi belum tentu ketika luas berkurang, artinya kerjaannya berkurang. Belum tentu. Jangan-jangan malah kerjaan jadi banyak. Ya, karena ada smart farming, ada teknologi-teknologi yang lain. Mulai, saya juga sendiri senang di rumah ya. Jadi ketika bagaimana melakukan pertanian atau apa di lahan sempit dan sebagainya. Dan tentunya saya yakin butuh teknologi ya. Karena kita kerja sehingga bagaimana ketika panas itu air ngisi sendiri dan sebagainya, itulah butuhnya teknologi. Sehingga disrupsi ini sangat luar biasa. Jadi mungkin ada yang masih bingung disrupsi itu apa. Ini contoh ya. Ini kita lihat aja. Jadi kita harus pandai-pandai melihat ya, ada di mahasiswa, siapapun, buat saya sendiri, kita harus melihat kira-kira trend ke depan apa. Memang ke depan trendnya itu trading. Jadi anak-anak pun ya sukanya trading. Bisnis, healthcare, education menarik ya. Jadi jangan-jangan mungkin pertaniannya untuk edukasi juga. Jadi ke depan itu arahnya ke sana, selain karena butuh untuk makanan, tapi saya yakin putih jelas. Saya selalu ingat, di mana ada orang itu pasti butuh makanan, dan di situ pasti agriculture itu dibutuhkan. Sehingga tantangan ini akan semakin besar. Sehingga perlulah kolaborasi. Disrupsi ini mungkin akan menjadi solusi. Karena dulu enggak kepikiran. Mungkin anak-anak itu ketika nungguin butuh orang, sekarang enggak ada orang bisa dengan teknologi dan lain sebagainya. Saya akan ngajak kepada adik-adik mahasiswa itu mungkin pada bingung disrupsi itu seperti apa. Jadi kalau saya nyebutnya, ini contoh perusahaan-perusahaan yang telah mengubah. Jadi disrupsi itu dengan kata disrupsi, maka sesuatu itu berubah. Aturan, tata-aturan itu berubah yang cepat sekali. Misalkan gini, saya senang dengan contoh pertama itu gojek. Ojek itu dari mungkin Indonesia Merdeka sudah ada. Ojek mungkin pakai sepeda dulu pakai apa, sudah ada. Tetapi lihat, sampai tahun 2000 pun ya ojek biasa. Tetapi ketika sudah memalingan pangkalan. Tetapi ketika teknologi internet masuk. Kalau Anda ada di mahasiswa, baca sejarahnya gojek di Nabi Makarim itu luar biasa. Ide-nya dari apa? Dari seorang Nabi Makarim yang setiap hari butuh ojek. Dia melihat, wah, butuh terus. Kadang lagi butuh itu susah. Akhirnya dia bagaimana ngajak lima orang dan sebagainya. Sehingga gerakan-gerakan kecil ternyata luar biasa. Sekarang dari awalnya hanya gojek motor ke mobil ke apa, sekarang lihat luar biasa. Youtube juga dulu di awal itu saya masih ingat, tiap hari nanya naro-naro video biasa. Sekarang lihat, merubah semuanya. Kita bisa .com, orang yang iuran mungkin 5.000, 10.000, jadi sebuah gerakan yang luar biasa. Tokopedia. Jadi ada yang ikutin semuanya, siapapun. Dulu saya masih ingat, karena saya senang wira usaha. Saya dulu itu pengen punya toko. Saya selalu kepikiran pengen nyari rumah pinggir jalan. Karena apa? Karena saya pengen jual sesuatu. Sekarang enggak perlu. Dengan toko video itu rumah kita masuk ke dalam, coba cari food, go food saja. Sekarang enggak ada masalah. Nah, inilah disuruhi-disuruhi seperti ini. Kita harus buka. Kita harus buka mata kita. Kita harus tahu bahwa di luar sana itu seperti ini. Dan saya berharap semoga nanti di pertanian akan muncul. Dan saya akan sudah banyak. Misalkan bagaimana model pendanaan, jadi orang yang punya uang, pengen menyalurkan petani lewat sebuah aplikasi atau apa, nanti jadi permasalahan petani dengan tengkulak, enggak ada, dan lain sebagainya. Inilah tantangan yang secara umum, yang silakan adik-adik mahasiswa atau siapapun, termasuk buat saya, untuk mencari. Mencari sesuatu yang apa sih? Yang bisa digojekkan, yang bisa ditokopedia-kan, yang bisa mirip dengan YouTube, mungkin Airbnb, dan lain sebagainya di bidang kita. Kita cari bersama. Nah, kata kunci yang kedua adalah tentang industri 4.0. Ini saya akan gunakan video saja ya, untuk industri 4.0. Semoga bisa lebih mudah ya, sambil saya komentarin. The fourth industrial revolution has begun, and you have the chance to be part of it. This isn't going to be like before. It's not about the steam that powered our factories in the first revolution, or the mass production model that dominated the center, or even the emergence of computer-driven systems from the third revolution that we're living in today. Industry 4.0 is about connectivity. It's an opportunity to radically change the way industry responds to the needs of society. As previous industrial revolutions were led by innovations in manufacturing processes and systems, the advancement of industry 4.0 will be driven by a smart... Jadi, di revolusi industri 4.0 ini, itu kata kuncinya kan banyak banget. Jadi, saya katakan banyak. Di sini kenapa ada Pak Andi juga? Silahkan pilih. Jadi, sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka juga dalam rangkaan. Kita semua itu harus terbuka. Kita nggak bisa sih. Apa namanya? Hanya bisa, wah saya belajar teknik mesin, nggak bisa. Harus buka. Kita nggak bisa. Misalkan, Pak Andi di IOT sendirian aja, juga nggak bisa. Harus ketemu. Nanti di sela-sela terakhir akan saya tunjukkan pentingnya kolaborasi, pentingnya kita saling ber... apa namanya... terkonek ya. Di sini ini beberapa kata kunci ya, yang sering dipakai. Interconnected, pervasive environment. Jadi, kita nggak bisa menutup diri ya. The opportunities for disruption are huge, and those left behind will feel it acutely. jelas, ya. Kalau dulu malah tadi saya ngobrol dengan para diri, sana itu tetap, ya, ke depan mungkin malah semakin... semakin akan sama, ya, tadi. IOT itu tidak bisa dinafikan, kita harus kenal juga. Makanya saya, oh, kaget ketika teman-teman saya paracu... semakin kuat ini, TPP ini, teknologi, IP-nya, dan sebagainya. Lihat. Ya, jadi modelnya benar-benar sudah. Leaders are planning ahead with clear strategic vision. Driven by performance and tying investment to proven opportunities for growth, progress, and innovation. Ya, jadi modelnya benar-benar sudah. They are focused on discovering how smart products and processes can be developed. Smart manufacturing, smart industry, kata-kata kunci smart. The major players are moving away from isolated silo-driven development, which limits scope and value of new projects, Ya, seperti saat ini, mungkin, ketika, ketika, apa namanya, tidak, apa, pepe, apa, tidak dalam kondisi, apa namanya, pandemi, mungkin kita ketemu itu juga cuma sedikit, ya. Dengan kondisi seperti sekarang, dipaksa saya tetap ini, saya di ruang tamu, di mana aku bisa ketemu, itulah teknologi. Jadi, kadang ada sesuatu malah muncul, sebuah apa, solusi-solusi gagasan-gagasan yang luar biasa. This means nurturing innovation. developing disruptive thought processes aimed at devastating the status quo. Lihat, ya, jadi ke depan, ketika ada mobil rusak, tidak usah ribut-ribut, ya. Otomatis mobil itu akan mengirim data, kemudian datang, dan sebagainya. Saya yakin ini sudah terjadi, ya. Kalau ini sudah lama di manufakturing, ya. Jadi ketika ada mesin rusak atau otomatis. berbeda di masa depan, dengan range of products, services, and processes, you can't currently predict. Do you want to join the leaders of industry 4.0? Can you afford not to? Ya, sudah kata kunci, ya. Ya, sudah kata kunci, ya. Plan ahead. Ya. And start making smart bold moves. If you don't, ya. Left behind. Ya, nanti akan digaji dengan IT. Tadi saya melihat. Ya, jadi ini tadi, ya. Jadi saya sengaja berikan, ya. Kalau boleh saya ringkas. Ya, selalu. Pasti ketika first industrial revolution itu, dikatakan itu orang mekanik banget, ya. Karena di situ bagaimana mesin uap, ya. Jadi mekanik banget, sudah lewat, ya. Kemudian 100 tahunan setelahnya mulai, ya, mekatronika, ya. Revolution, ketika belt conveyor, dan sebagainya. Kemudian lebih karat industrial revolution, lebih karat elektronika, dan sebagainya. Keempat itu sudah mulai gabungan. Jadi kerasa banget di empat itu perbedaannya sangat-sangat luar biasa. Satu kata kunci adalah cyber physical system. Jadi benar-benar kita, ya tadi contohnya, ojek dari dulu juga ada. Tapi ketika jadi gojek, itu berbeda banget rasanya. Banyak sekali yang mendapatkan manfaat. Dulu model delivery juga banyak, tapi ketika berubah menjadi go-food, macem-macem, itu sudah berubah sistemnya. Dan di pertanyaan saya juga yakin akan muncul... Nah, ini mungkin ada beberapa sumber yang mengatakan dibagi 1297 silahkan, ya. Jadi enggak usah terlalu ribut, ya. Jadi ini beberapa bidang-bidang yang tolong. Silahkan. Kita semua pilih deh, kita punya keahlian di apa. Kalau enggak pun minimal kita cangkolkan. Jadi apakah kita punya keahlian di bidang IoT? Apakah di artificial intelligence, new materials, ya. Material bisa jadi material teknik, bisa juga material-material dalam arti food dan sebaiknya. Silahkan. Big data, robotics, ini kata-kata kunci yang selalu akan muncul ketika kita ngomong revolusi industri. Augmented reality. Kedepan ngajarin mungkin pertanian itu enggak perlu datang ke sawah. Mungkin dengan augmented reality, cloud computing. Ini bidang saya, additive manufacturing. Silahkan pilih. Pak Andi nanti mungkin akan ngisi, Pak Andi malah banyak itu di IoT, di robotik, dan sebagainya. Para di ngisi di robotik. Jadi kita silahkan. Kita saling berbagi yang jelas inilah. Ini dan adik-adik mahasiswa itu harus bisa. Mana yang bisa nyambung ke sini? Kalaupun tidak minimal, nyambung minimal bisa arah ke sana. Karena apa? Ini bidang industri 4.0. Dan Anda harus memilih. Tadi ngobrol ya. Tidak semuanya harus di physical layer. Bisa jadi ada yang di connectivity layer, ada yang di logical layer. Paling mudah kalau bidang saya 3D printing jelas kelihatan barangnya. Robotik juga jelas. Bisa jadi mungkin Anda mau sukanya lebih di IoT, enggak ada masalah. Atau malah suka di AI, enggak ada masalah. Saya bekerja, saya ngajak teman-teman TP sudah mulai. Terima kasih Pak Arifin. Kita kerja bareng. Ada tim-tim TP yang bantu riset saya. Kita bareng saya dengan Pak Arifin. Dan semoga ke depan akan. Karena apa? Kita enggak bisa sendirian. Akan berbagi. Saya juga ngajak Pak Andi. Ayo Pak Andi isi di bagian sini kita, bagian kita bareng-bareng. Overlap enggak ada masalah. Sekarang itu bukan lagi zamannya harus spesial. Tetapi kita harus memang ada saatnya overlap. Karena kita harus tahu. Ketika saya mau ngomong, saya membuat misalkan foot printing. Saya enggak bisa ngomong hanya foot printing dari Tending. Enggak tahu footnya itu butuh karakter. Saya ngajak teman-teman TP. Jadi kita bareng saatnya sekarang itu nyebutnya sebagai, ya apa namanya, kita harus kolaborasi. Nah, bidang saya tadi di sini adalah 3D printing. Sehingga saya pun akan ngomong sedikit ya barangkali. Tapi saya akan rata-rata sudah tahu lah ya. Jadi apa sih 3D printing? Ini secara singkat 3D printing. Mencetak proposal, mencetak postal, adalah hal yang sudah melekat sekali dengan hidup Indonesia. Orang-orang nyebutnya dengan istilah nge-print. Print yang dimaksud adalah melakukan pencetakan pada media 2 dimensi. Namun saat ini, melakukan pencetakan tidak hanya berbentuk 2 dimensi, melainkan telah sampai pada bentuk 3 dimensi. Yang kami sebut dengan nama teknologi masa depan. Ini teknologi-teknologi. Kenapa saya sebut sebagai teknologi masa depan? Kita belum ketinggalan jauh. Saya terus terang kenapa sangat semangat sekali mengembangkan 3D printing. Karena 3D printing baru muncul tahun 1980-an. Jadi teknologinya masih relatif baru. Sehingga saya harus kejarin itu. Kita belum tertinggal jauh dibanding mungkin dengan teknologi-teknologi yang lain. Jadi ini salah satu yang melandasi kenapa saya semangat sekali di 3D printing. 3D printing itu baru dikembangkan sekitar 1980-an. Dengan kamera digital kalah. Kamera digital sudah lebih dulu lagi. Paten mulai muncul tahun 1984-an. Sehingga masih baru paten terbuka tahun 2000-2008-an. 2010 3D printing harganya masih 30 jutaan. Pas 2000 mungkin masih ratusan juta. 2010 turun dari menjadi sekitar 10 jutaan. Sekarang mungkin 1 juta, 2 juta sudah dapat. Jadi benar teknologinya itu sangat berkembang. Dengan apa? Karena banyak sekali open source. Inilah pentingnya open source, pentingnya crowd, pentingnya kolaborasi itu di sini. Mungkin Pak Andi biasa memakai open source itu. Karena apa? Kita akan ibaratnya kita saling kontribusi. Dan kalau bidang kami sedikit, maaf ya saya keluar ke mesin dulu. Karena apa? Di 3D printing itu sangat penting banget. Yang biasanya modelnya substraktif dibubur, dimiling, dibor, dibuang. Kemudian formatif dibentuk. Kalau di makanan mungkin dari tepung dipadatkan. Aditif itu dikit-dikit. Kayak kita buat, kalau di makanan malah sudah lama. Membuat kue lapis itu aditif. Jadi di satu demi satu. Itu teknologi masa depan. Selain itu, kalau kita lihat, ini trend Gartner. Kalau saya di teknik industri, teknik mesin itu ketika mau cari trend industri ke depan itu apa? Ini tahun 2010. Di prediksi, 3D printing itu akan seperti apa? 3D printing di prediksi tahun pada tahun 2010. Ini keluar 2010 itu di prediksi akan menjadi sebuah teknologi yang sangat luar biasa. 5-10 tahun. Jadi sekarang 10 tahun setelah 2010 ternyata memang terjadi. Jadi kita sebenarnya enak ketika kita belajar dari ruang lain. Saya belajar dari tabel ini dari Gartner. Kita tidak perlu riset. Dia sudah riset mungkin puluhan tahun. Saya membacanya sekali. Langsung tahu 3D printing. Sehingga langsung switch ke 3D printing. Saya mulai riset 3D printing sekitar 2014-2015. Sehingga teman-teman bisa lihat. Jadi tidak perlu harus mengalami, nunggu sampai misalkan mengalami semuanya dari nol itu waktunya habis. Inilah gunanya kolaborasi, gunanya webinar, gunanya diskusi itu. Di sini kita bisa saling berbagi. Oh, tahu. Oh, ini kurang. Ini kurang. Ini seperti apa. Saya ketika belajar elektronika, belajar Arduino, saya mending ke Pak Andi aja. Pak Andi, udahlah saya serahkan aja. Yang penting saya tahu gini-gini. Kita berbagi. Karena waktunya habis. Ketika nanti saya dengan Pak Radhi, Pak Radhi saya butuh teknologi ini. Pak Arifin saya butuh food kayak gini. Kira-kira bagaimana nih? Saling. Tinggal akan terbentuk produk yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman seperti ini kenapa penting? Karena pas S3 saya di Jepang, di Malaysia itu kita luar biasa. Sebenarnya kita hebat. Orang-orang kita itu hebat. Cuma memang tadi sistem belum mendukung. Di Jepang kenapa seperti itu? Karena mereka support semuanya. Buat apa aja bisa. Kita harus mulai dari minimal kita. Dari teknik, dengan TP, dengan MIPA itu kita harus bareng. Dan ini Alhamdulillah saya masih ingat ketika April 2018 yang dipegang Presiden itu adalah hasil print saya. Itu waktu itu belum banyak 3D printing. Saya diundang karena teman. Waktu itu mau ada. Saya juga baru tahu. Jadi ketika ada sepuluh momen, pasti yang ribut, yang nyiapin itu banyak sekali. Saya masih ingat tanggal 3, tanggal 2 saya ke Jakarta harus nyiapin barang-barang dan sebagainya. Waktu itu belum banyak 3D printing. Saya harus nge-print. Alhamdulillah dipegang oleh Presiden. Karena waktu itu mau membuat making Indonesia 4.0. Tanggal 4, bulan 4, 2021. Saya masih ingat banget. Meskipun pulangnya saya harusnya akhirnya pilak sakit. Karena harus lembur membuat-buat kayak gini. Tapi ya enggak apa-apa sih. Saya jadi senang juga. Alhamdulillah minimal punya kenang-kenang foto. Meskipun enggak foto bareng. Itu yang dipegang Presiden itu hasil print saya. Itu kan sebuah kebanggaan. Meskipun enggak apa-apalah sebuah kebanggaan. Jadi saya ingin ada di mahasiswa. Mungkin kenal saya biasa di PKM. Maka buatlah sesuatu. Yang membuat Anda itu bangga. Membuat Anda hal kecil enggak apa-apa. Nanti ada waktunya deh. Bagaimana sih 3D printing bekerja? Mudah. When you can dream it, you can do it. Artinya gitu. Jadi ini contohnya. Saya membuat sesuatu. Saya membuat produk apapun ini gelas. Saya bisa membayangkan saya gambar. Semoga di teman-teman di tes. Maaf ya, saya enggak nyebutnya TP, munggu. Atau siapapun itu bisa gambar. Setelah gambar nanti akan diprogram di slicing. Kemudian terakhir masuk 3D printing. Itu secara garis besar seperti ini. Sehingga silakan nanti teman-teman TP. Nanti saya kasih bonus. Kalau memang masih bingung 3D printing itu apa. Nanti ketika nanti bertanya. Atau mungkin bisa jawab pertanyaan saya. Nanti saya tanya jawab. Saya kasih bonus. Main ke workshop saya. Silakan. Saya kasih beberapa hari menggunakan 3D printing di tempat saya. Boleh. Saya sangat open. Saya ingin bareng. Kita kembangan. Kalau dengan parihan sudah biasa. Nanti ada di mahasiswa. Silakan main. Semoga ada ide. Jangan-jangan teman-teman TP punya ide. Ini seperti ini. Lihat. Buat produk. Ketika Anda misalkan membuat botol untuk tidak ada di pasaran. Bisa buat produk dulu untuk contoh. Atau apapun. Silakan. Ide-nya adalah. Dari kalau dulu harus plastik molding itu luar biasa. Susahnya. Ini contoh-contoh produknya. Jadi maaf. Saya kasih contohnya dari A sampai Z. Jangan-jangan. Tadi yang di sini juga misalkan pengennya ternyata malah senangnya bukan di food. Tidak apa. Saya contohkan. Ini contoh hobis. Buat apa saja dengan 3D printing itu sangat bisa. Kenapa? Kalau ke modelnya custom. Terus kalau model banyak, nanti cara yang lain. Ada molding. Ada yang lain. Ini sudah mulai. Buat bangunan. Saya pernah ikut proyeknya. Buat bangunan. Sekarang kalau di Cina, di Indonesia pun sudah mulai. Jadi ke depan itu ternyata bangunan itu di print. Kemarin dengar pas Cina pertama pandemi kan cepat banget dan sebaik itu juga beberapa teknologinya ada model blok, ada model apa. Sekarang itu ternyata seperti ini. Karena apa? Karena mengurangi sisa-sisa. Jadi ketika membuat model seperti ini, logamnya seperti ini saja. Palingnya sisanya sedikit saja. Bandingkan dengan cara yang lain. Ada sisanya dan macam-macam. Dengan 3D printing ini dikembangkan. Jadi sudah, lihat ya. When you can do it, you can dream it, you can do it. Luar biasa. Jadi salah satu mobil juga sudah mulai diproduksi dengan 3D printing. Maaf, ini kayak mau hujan beres. Semoga tidak ada gangguan. Ini sudah mulai hujan beres. Kemudian yang lain lagi, lihat ya. Kalau yang suka, misalkan suka dengan prostetik atau apa, lihat. Kalau di luar negeri sana sudah sampai kebinatang. Mungkin kalau ada teman-teman yang suka gerakan-gerakan sosial, 3D printing sangat mungkin. Atau mungkin ketika alat Anda punya alat, di lab rusak atau apa, buat dengan mudah. Jadi sekarang itu tidak ada alasan. Apa saja ini contoh saya. Ini teman-teman kedokteran, betulan saya juga riset bareng. Sudah mulai ke arah sana. Mungkin kelihatannya, wah tidak mungkin. Ya, karena ada teman-teman stem cell juga yang riset. Jadi nanti suatu saat, entah kapan, lima, maaf ya hujan terus ya, lima, lima puluh tahun atau seratus tahun ke depan, kita tidak mengalami atau apa, akan terjadi hal seperti itu. Bukan hal yang tidak mungkin. Ini di fashion juga. Akan seperti ini. Saya takut listrik mati. Di aeronautik. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ini juga di robotik. Dan yang jelas, ini hiburan, apa maaf, cindera mata, ini yang untuk teman-teman TP khusus. Food. Jadi kebetulan saya juga risetnya di sini ya, dengan Pak Arifin, nanti Pak Radhi juga saya gandeng, kalau Pak Andi sudah saya minta. Nanti lihat, kita sudah membuat ke arah sana. Kita ingin jadi tren, kita ingin jadi beda. Trennya ke sana Pak Andi sudah saya ajak. Jadi kita harus leading di sini. Kebetulan kita harus leading. Insya Allah, nanti akan saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan. In this video, we're going to discuss the 3D printing of food. And we'll explore different kinds of printers and get a good idea of how this technology works and what it is used for. Buat pasta misalkan gini, itu bisa buat pasta yang tulisannya FTP atau apa. One of the applications is in food manufacturing. For example, this 3D printer was developed for Barilla to make innovative pasta shapes. Jadi pastanya beda-beda. Pastanya sesuai dengan kebutuhan. Bahannya beda-beda lah. Itu kan bukan bidang saya. Ketika disuruh Pairi buat ini ya. It utilizes 3D design along with ingredients such as semolina, flour, and water to print layer by layer different shapes that can't be achieved by traditional methods. bagian buat teknologi. Lihat ya. Jadi ketika orang-orang kaya kan beli makanan bukan beli penyang yang mereka tuh beli sensasi. Jadi yang mungkin segini harganya Rp. 500-200 ribu mereka beli karena gak ada di tempat lain. Then there is Foodini. The food printer designed with the home cook in mind. By allowing you to mix the ingredients of your choosing, healthy and wholesome ingredients to make delicious and eye-catching dishes. The makers of Foodini are especially dedicated to make sure that their technology isn't used for junk food or fast food as we know it like pizzas and hamburgers. They want the home cook to be able to create delicious and hearty meals with their 3D printer. Then there is a fun pancake pot which you can use to make fabulous 3D printed pancakes with designs that you would normally not be able to make without the help of a 3D printer. You just design it on your computer and then transfer the memory to the 3D printer. It's easy to clean up and you can use many, many different times with a simple pancake pot. It is very simple to use and even kids can design their own drawings and then see them printed and get to eat them as well. and then the apparengnya sudah jadi ambil. It's easy to use. 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 For more sophisticated food printing, there is a Buccosini which prints everything from chocolate to sugar, meat and dairy to all kinds of food products. The food comes conveniently packaged and easy to use cartridges that you simply insert into your printer and then create your design on your tablet and then let the printer do the work. This video is meant to give you an idea of what we can currently do with 3D printing of food. So we have seen a couple of 3D printers and how they work and these are some pictures of some of the intricate designs that some of these 3D printers can create for our enjoyment. A lot of them are made of sugar but researchers are finding more and more ways to print wholesome foods such as this one which is an edible landscape that even grows mushrooms and herbs that you can pop into your mouth. And so 3D printing becomes something that can help feed the world and help alleviate malnutrition more than just technology for technologies. I hope you enjoy this video. My name is Paula Cano. Then we have to what If you can dream it, you can do it. But I always ask, I will best and I will, I will pass and I will pass and we and have to ensure that we can carry on it. But I will beắc and I will the temps Terus sampai sekarang enggak jadi-jadi. Karena apa? Mungkin karena banyak politiknya dan sebagainya. Kita coba di apa saja, enggak usah terlalu banyak ribut, kita buat. Saya senang kalau Pak Andi kan pokoknya buat brand, semua orang main mau ngomong apa, kita segera buat jadi. Nanti saling kolaborasi. Ini riset saya tahun 2019. Maksud saya, S12 sekarang sudah mengajar, jadi dosen di UPn juga. Saya riset ke depan Indonesia akan nafas seperti apa. Aplikasi-aplikasi yang mungkin di-3D printing, lihat health, industry, social culture. Tadi sudah saya sarikan dalam video tadi. Ada bioprinting medical. Yang penting, yang menarik adalah food. Dan food itu menempati ranking berapa saat ini. Ini lumayan, food itu termasuk, mungkin belum dilirik, tetapi ini sudah trend ke depan. 0,031. Artinya apa? Di situ ada food. Ada peluang. Dan trendnya, foodnya. Ini itu bukan, mungkin orang enggak ngomong, saya butuh 3D printing food, tetapi ketika kita tawarkan, mereka mau. Kalau dalam bidang marketing nyebutnya teknologi push, kita harus push. Seperti di awal-awal ketika Apple mengenalkan touchscreen orang itu, ketika ditawarkan touchscreen, ngapain? Bung sampai Nokia, BBM saja, mereka ngapain touchscreen itu, enggak dibutuhkan. Akhirnya mereka collab sendiri. Di awal itu Apple itu mengenalkan, ini loh touchscreen pentingnya, ini suatu saat Anda enggak butuh apa-apa, hanya butuh touchscreen. Kita juga harus bermain seperti itu. Di food printing kita kenalkan ini loh tentang rasa tentang apa. Saya yakin ya, ada masanya nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Nokia, bagaimana BBM itu tergilas oleh yang teknologi-teknologi Android. Karena mereka enggak mau, mereka merasa ini sudah settle, pakai QRT oke. Ini saya ajak, ini food printing, ini riset saya 2019. Bahwa ke depan itu trennya akan seperti ini, mana yang bisa menggabungkan. Ini mimpi saya, alhamdulillah sudah dalam masa selalu ngajak mahasiswa, alumni. Kita harus kolaborasi, kita kolaborasi kalau di tim robot itu sudah biasa. Saya juga mungkin, makanya di lalanya, biasanya orang kalau frekuensi sama akan ketemu. Saya pandi, ya di lalanya, entah ketemu di mana, ya ketemu di mana, ya ketemu. Ya ketemu lah pokoknya, karena memang model-modelnya model-model seperti ini. Ya ketemu. Saya ingin ayo kita putar. Tadi jangan sampai kita kelamaan. Ya karena di luar sana, kalau misalkan orang sudah publis, kayak tadi saya sudah publis ini, pasti orang itu akan cepat-cepatan juga. Luar negeri apalagi. Teknologi sebentar lagi masuk. Kita harus punya sesuatu yang berbeda, sehingga teknologinya Pak Arifin tentang coklat harus masuk juga. Kita harus kita kembangkan semuanya. Tidak bisa kita jalan sendiri. Saya ingin, ya mimpi saya maaf ya. Maaf ya, maaf kalau mungkin di luar UGM. Saya ingin, karena saya nulis itu. Jadi UGM itu jadi center, pusat, 3D printing, tapi bukan cuma 3D printing, tetapi kita kebut ke apapun. Kita harus jadi. Maaf ya, ini bukan itu, tapi untuk semuanya, ya anggap pasti untuk Indonesia. Dari Jogja kita kembangkan teknologi untuk Indonesia menuju pentas dunia. Pelan-pelan, tidak usah yang muluk-muluk, tapi yang kita bisa. Mungkin kita mulai, tidak usah terlalu ikut-ikutan, mungkin maaf ya, politik atau apa, nanti karena berubah-ubah terus. Kalau ikut cepat, kita sudah lah, kita punya map sendiri, jalankan sendiri. Dana kecil, pokoknya jalankan terus. Nanti ada saatnya saya yakin. Sekarang itu, trennya itu mulai dari rumah. Makanya saya punya, tadi home aslet, saya punya hal, jadi mulai dari rumah. Kita mulailah kontribusi kita, kita mulai dari ruangan kita, kita sulap, nanti kolaborasi, kolab. Nanti ada saatnya akan terbentuk sebuah produk yang sangat luar biasa. Ini sedikit dokumentasi, para dia, apa namanya, dari saya, Alhamdulillah, sudah minimal, sudah menyebarkan virus-virus tentang 3D printing. Beberapa juga ada di FTP, sehingga, sayangnya tadi, kadang ketika kita punya mesin sendiri, kita saling kolaborasi. Cuma memang tadi kadang, masalah administrasi itu yang berbeda. Sehingga memang kita harus benar kolaborasi dengan teman, dengan apa untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, ini dua slide terakhir saya. Saya ingin, di dua slide tadi, saya sudah ngajak, contoh tadi kasusnya 3D printing, nanti bisa ke arah coklat. Saat ini, posisi kita itu seperti di sebelah diri. Ada, tetapi scatter. para radio riset di sana, Pak Andi saya, itu kita coba degeser sedikit, minimal ke tengah dulu. Dan entah tahun mungkin 2025, atau kapan kita, atau besok, tahun depan, kita jadi gambar yang sebelah kanan. Kita betul connect, sehingga makasih banget Pak Arifin sudah ngontak saya jauh-jauh, mungkin bulan lalu, terus saya karena usia Pak Arifin, meskipun ternyata Pimnas, yaudah, 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 yaudah. Jadi, ya bareng gitu. Tapi kan, yang penting kita sudah mulai ya, menggeser dari yang sebelah kiri, yang scatter, kita coba connecting the dots, yang menjadi sebelah kanan, dan semoga suatu saat nanti, nah, ini, saya mau nanya ini, kalau Pak Radi ini gambar apa Pak Radi, kira-kira? Ice cream, Pak Radi. Ice cream, ya. Ini adalah gambar telur setengah matang, ya. Apa, Pandi? Setengah itu. Ini telur setengah matang, ya. Saya ingin mengatakan kolaborasi itu penting. Kalau kita telur setengah matang, produk saya, produk Pak Andi, produk Pak Radi, setengah matang seperti ini, hanya telur, ditaruh, maaf ya, mungkin hanya dijual di Burujo, harganya 5 ribu. Tetapi ketika produk saya, produk Pak Andi, dibawa sedikit, masuk ke dalam restoran, naik jadi 25 ribu. Ketika 3D printing saya, biasa, tidak main dengan teman-teman Mipa, tidak main dengan teman-teman TV, ya seperti ini paling naiknya. Coba kita bawa lagi ke hotel. Yang tepat, sebuah produk itu bisa naik 10 kali lipat. Itu yang ingin saya katakan, Pak Radi. Jadi mungkin coklat Pak Arifin, tetapi ketika ada teknologinya, harganya bisa naik. Ketika IOT-nya Pak Andi yang luar biasa, itu ketika digabungan dengan teknologi bareng, antara TP, teknik, Mipa, itu akan jadi sebuah teknologi yang luar biasa. Ini yang ingin saya berikan dari gambar ini, bahwa kolaborasi itu penting. Mari saatnya kita mulai hal ini. Manusia hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Ini terakhir, slide saya. Ini mohon dukungan. Ini salah satu videonya, sebenarnya belum rilis ya, tetapi saya tunjukkan ini hasil dari produk-produk. Terima kasih Pak Arifin dan teman-teman. Ada mahasiswa TP juga, dan mahasiswa alumni game. Ini, ya trailernya ya, kita lihat bersama. Ini produk, ya, riset, ya, riset saya dan tim ya, 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 belum. Ini hasil coklat dan timbrim. Bagaimana ke depan, kita akan masuk ke hotel-hotel, ke restoran-restoran, minum coklat gelasnya bukan gelas, gelasnya itu, gelasnya gelas coklat. Jadi ketika selesai minum, lihat. Jadi ketika selesai diminum, dimakan. Lihat ya, itu real, itu hasil, ya, trinan kami, ya. Trinan belum rilis ya, lihat. Jadi kita butuh support banget, jadi sengaja kita buat, ya, itu juga hasil trin-trinan. Yang saya katakan, apalagi ya bener-bener di sini, itu saatnya kita bareng, kita nggak bisa di pecah gula, terus kita harus bareng, kita harus saling kolaborasi, saling menyusun. Diminum coklat, minum bukan. Jadi ya tadi kita mulai jual sensasi. Bagaimana, tokoparian sebutnya ya, bagaimana makan coklat itu bukan sekedar makan coklat, tetapi sebuah experience, sebuah pengalaman. Itu dari saya, terima kasih, ya, semoga menginspirasi, let's work together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa sekali. Ini materi dari Pak Herianto. Jadi beliau itu memang salah satu pembimbing GMRT yang jadi inspiratif bagi semua pembimbing yang lain, dan juga bagi mahasiswa itu. Luar biasa sekali. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Herianto, kalau kita garisbawahi dalam kaitannya dengan industri percoklatan tadi, kita melihat gitu ya, bahwa di luar sana perkembangan teknologi sudah sedemikian pesat gitu, kemudian ada peluang bahwa teknologi-teknologi itu bisa diterapkan untuk pengembangan industri coklat itu sendiri. Dan tentunya tadi di bagian akhir, Pak Herianto memberikan materi terkait dengan 3D painting dan sudah diaplikasikan untuk pengembangan produk di industri coklat itu sendiri. Saya kira itu sebuah teknologi yang nanti mungkin ke depan bisa menjadi inspirasi di dalam pengembangan industri coklat yang modern. Nah, terima kasih sekali Pak Herianto, mohon tetap di dalam forum, nanti kemudian kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Nah, kemudian berikutnya, ini telah hadir juga narasumber yang kedua, yaitu Pak Doktor Andi Darmawan, Sarjana SSI, Magister of Computer Science, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam GM, yang dalam hal ini beliau akan memaparkan terkait dengan penerapan teknologi IOT pada bidang pertanian atau pada agriculture. Jadi nanti beliau akan menggarisbawahi pada penerapan teknologi IOT dan industrial IOT di dalam industri pertanian. Nah, mungkin kami akan menyampaikan CV dari Pak Andi Darmawan. Jadi beliau, Pak Andi Darmawan, menyelesaikan S1 dari program studi elektronika dan instrumentasi UGM, kemudian melanjutkan S2, S3 di ilmu komputeritas gadah mada. Saya tadi juga sampaikan ketemu Pak Andi ini juga di tim robotnya Untas Gadah Mada. Beliau salah satu pembimbing dari tim GMRT. Saya kira kalau terkait dengan keahlian, beliau ini sangat sangat advance sekali di dalam pengembangan teknologi UAV atau kita biasa nyebut teknologi drone. Kemudian juga beliau sangat ekspert di bidang kontrol sistem, robotik, mikrokontrol, dan sebagainya. Nah, beliau penelitiannya juga banyak terkait dengan pengembangan teknologi UAV maupun kontrol sistem dan robotika tersebut. Nah, saat ini beliau juga menjadi pembina pada komunitas atau kelompok gratis mahasiswa dalam bidang aerodinamika ini. Nah, mungkin itu sekilas dari Pak Andi Darmawan untuk menyingkat waktu, Pak Andi. Monggo, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Pak Radhi. Isin share screen, Pak Radhi. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas, Mas, Mbak, Mbak, adik-adik, mahasiswa di acara apa yang tadi, Pak? Acara KKM Teknik Pertanian. Ya, sharing penelitiannya ya. Ini di sini kebetulan saya diamanahi untuk cerita seputar IOT dan khususnya ke bidang agriculture. Karena sebelumnya memang saya tuh agak sebel juga sebenarnya. Kalau kenal Pak Radhi nggak dari dulu-dulu, pas setiap kali kita ngobrol, ya, ini kan bisa kita bareng, Pak. Nah, ini kan kita bisa bareng, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Malah masalahnya tuh mulai kenal akrabnya tuh pas pandemi tuh, Pak. Habisnya tuh kalau kita masih berpandemi kan bisa aneh-aneh, Pak. Pas pandemi ini memang lumayan agak berat juga sih kita untuk melanggar riset. Cuman ya ini nanti saya mungkin beberapa cerita beberapa yang sudah pernah kita lakukan dan juga harapannya ini bisa memberikan insight, masukkan kepada teman-teman mahasiswa di sini dan juga Bapak-Ibu sekalian. Di sini saya, walaupun saya di Departemen Ilmu Komputer Elektronika, tapi memang saya lebih banyak bermain di elektronika instrumentasi, biasanya dikenal sama Airlines UGM. Nah, ini hilang tentang saya tadi sudah dibilang, jadi sebagian sudah diceritakan oleh moderator, jadi ya tadi saya ketemu, jadi Pak Heri, saya dan Pak Rady, kita tergabung dalam pembina Gajah Mada Robotik Teams Game RT UGM. Jadi ini memang ketemuan ini rapat rapat membimbing ini ya sebenarnya Pak Heri. Oke, di sini cerita-tentang saya sedikit, untuk CV saya bisa diakses di sini kalau teman-teman mau tahu. Dan ini memang saya juga selain di MRT, juga bermain di Gamma Force. Betulnya Gamma Force itu temannya Pak Heri, Pak Gesang ya Pak ya. Pak Gesang, Pak Gesang sama Pak Bram, temannya Pak Heri itu. Oke, mungkin kita menghemat waktu langsung aja mulai, sesuai dengan permintaan dari teman-teman dari FTP, kita akan mulai dulu deh, IoT. IoT itu apa sih? Internet of Things. Kalau gampangannya itu kan ada internet sama ada things. Nah, things itu adalah kita asumsikan aja lah, things itu adalah segala sesuatu yang terhubung sama internet. Itu simpelnya just it. Namun, ternyata tidak sesederhana itu, karena kalau sesuatu terhubung di suatu internet, itu otomatis butuh namanya identitas. Atau di sini kita sebut sebagai unique identifiers. Oke, dan apa sih untuk keunggulan kita menghubungkan things-things-things tadi ke internet? Nah, ini hubungannya adalah masing-masing things ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Cuman ada penuh satu-satu yang perlu dijaris bawah di sini, internet di sini bukan literally internet aktif ya. Internet di sini ini sebenarnya adalah bagian dari IP atau internet protokol. misalkan sistemnya itu hanya terhubung secara lokal, tapi menggunakan internet protokol atau IP, itu sudah bisa kita bilang sebagai IoT. Jadi, IoT itu jangan selalu berpikir bahwa itu terhubung ke internet global. Tidak seperti itu. Tapi sebenarnya, dia konsepnya itu main di IP-nya tadi, internet memanfaatkan protokol internet atau IP. Nah, tadi kita sudah sempat bilang things. Nah, contoh-contoh things itu apa saja sih? Nah, contoh things ini yang rada-rada keren nih, implant monitor jantung manusia. Jadi, kalau di luar negeri yang orang-orang yang sudah punya masalah dengan jantung itu ada sensor dipasang di jantung, ya mungkin ya, nggak di jantungnya ya, di daerah situ lah. Mungkin yang ngerti teman-teman itu dokteran. Nah, itu yang bisa dokter atau bahkan orang-orang di sekitar pasien tersebut bisa mengetahui kondisi si pasien. Sebenarnya juga saat ini itu, ini agak iklan sedikit ya, jam spot watch-nya punya Apple, itu jika kalau kita pakai itu di luar negeri ya, maksudnya di Amerika gitu. Misalkan, tiba-tiba denyut jantung kita tidak normal, itu bisa tiba-tiba tonton kita diangkut rumah sakit. Karena jam tersebut terhubung dengan layanan emergensi di Amerika. Jadi, misalkan tiba-tiba kita pingsan, terus karena saya akan kena serangan jantung, itu bisa tiba-tiba nanti akan ada yang menjemput. Karena memang sudah terhubung antara jam tersebut dengan emergensi di sana. Itu juga salah satu contoh things di IoT. Terus juga kalau di bidang pertanian ini ada hewan ternak dengan transporter biochip. Ini bisa untuk memonitoring dia kemana saja atau mungkin suhu tubuhnya dan sebagainya. Atau juga yang paling banyak dilakukan itu adalah sensor deteksi tekanan ban. tekanan ban itu kalau yang mobil-mobil saat ini itu tekanan ban bisa kita lihat di dashboard. Bahkan kalau kita tidak punya pun kita bisa beli tambahan tersebut. Dan itu bukan berarti tekanan ban yang akan terkoneksi ke internet global, tidak. Tapi dia sistemnya menggunakan internet lokal, bukan internet lokal, jaringan lokal menggunakan protokol internet atau kita sebut sebagai IP. Dan lain halnya, contoh-contoh lain di sana, nanti ini kita akan lebih lanjut, lebih dalam lagi membahas hal tersebut. Nah, kalau kita bicara IoT, otomatis ada temannya namanya WSN atau Wireless Sensor Network atau diserdebut juga jaringan sensor near kabel atau tidak 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 berkabel. Jadi, karena tadi dia tidak ada kabel, maka kita bisa menetakkan itu di mana saja tanpa tanpa kabel-kabel bersliweran dan tipe-tipe things yang bisa kita taruh itu selain sensor itu juga ada aktuator, ada dashboard, ada controller, dan berbagai macam hal. Jadi, benar-benar dia bisa terhubung tanpa kabel. Itulah kenapa IoT itu adalah pemanfaatan dari sebenarnya IoT adalah pemanfaat dari WSN. Cuma WSN sendiri, Wireless Sensor Network itu tidak harus menggunakan protokol internet, dia bisa menggunakan yang lain, misalkan radiofrekuensi dan sebagainya. Cuma memang IoT dan WSN ini memang bagian yang dua hal yang tidak terpisahkan istilahnya sama-sama saling support. Karena WSN itu adalah bagian dari IoT. Nah, kita sebelum bicara lebih jauh tentang IoT, sebenarnya IoT sendiri tadi sudah dikatakan Pak Pak Harry ya bahwa ini sekarang kita masuk industri 4.0 makanya kita sudah ngomongin bahas IoT dan sebagainya. 4.0 sendiri itu sejarahnya otomatis ada dari satu, dua, dan tiga di mana kita serang ada di empat yang saat ini itu industri-industri saat ini itu bermain di wilayah AI, IoT, Cloud Technology, dan Big Data. Ini yang saat ini banyak dibicarakan dan bahasa simpelnya biasanya itu orang nyebutnya sebagai Cyber Physical System. Itu revolusi industri 4. Cuma namun ada bapak orang bilang oh bukan sekarang kita di society 5.0 kembarannya itu adalah society 5.0 bedanya apa dengan industri 4.0 ya society 5.0 ini yang memprakar saya dari Jepang sedangkan yang revolusi industri itu dari dunia barat ya. Nah ini dia pendekatannya juga beda kalau yang revolusi industri itu ke arah industrinya kalau society ini hubungan antar masyarakatnya bagaimana masyarakat hidup lebih ke arah bagaimana lifestyle dari masyarakat hidupnya seperti ini bagaimana dia yang pertama itu adalah masyarakat hidup dengan berburu terus yang society 2.0 itu bertani yang ketiga mulai masuk ke industrial yang dimana industrial ini di revolusi industri 4.0 adalah yang pertama sedangkan yang disini adalah yang ketiga dan seterusnya hingga saat ini adalah super smart society dimana semua sudah terkoneksi dengan social media dan sebagainya nah sekarang pertanyaannya kenapa IoT kenapa saya dan Pak Harry dipanggil untuk jelasin IoT kenapa kenapa harus IoT karena saat ini tuh IoT sudah merupakan cabang teknologi yang utama yang terpenting utama di abad 2.1 dan teman-teman tanpa sadar juga sudah banyak memanfaatkan IoT walaupun mungkin tidak tahu cara kerjanya terus dia karena dia komputasinya rendah dan teknologinya saat ini sudah mencukupi maka otomatis banyak hal-hal yang yang dulu itu impossible itu saat ini bisa terlaksana apalagi saat ini sudah zaman digital dimana hal-hal yang terkait dengan pengolahan digital itu jauh lebih ringkas jauh lebih baik dibandingkan dengan zaman analog dulu dan saat ini juga ada bahasa keren itu istilahnya digital twin dimana dunia nyata itu punya punya kembaranya di dunia digital contoh simple dunia digital twin paling simple adalah Waze Waze itu adalah digital twin dari peta dimana dimana dari kita misalkan kita ada di sini kita lihat di Waze kita juga tetap berada di tempat yang sama terus kita berjalan 10 meter depan di Waze pun kita akan berjalan 10 kilometer depan mungkin bukan Waze tapi Waze atau Google Map dan sebagainya itu adalah contoh simple dari digital twin yang dimana dunia fisik bertemu dengan dunia digital nah ini ya digital twin ini ya ini gambaran gambaran dalamnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya atau kalau mau lebih paham lebih lanjut juga ini banyak banyak artikel-artikel seputar ini di internet oke kalau kita bicara tadi sudah berita cara digital twin IoT dan sebagainya terus pertanyaannya yang olah siapa kita ngumpulin data dari lapangan kita dapat data kita melakukan aksi ke lapangan ada aktuator ada sensor ada dashboard terus yang olah siapa nah untuk pengolahan saat ini itu ada dua jenis pengolahan pengolahan dibagi dua jenis yaitu cloud computing dan edge computing bedanya apa sih cloud computing dan edge computing edge computing atau komputasi tepi ya itu tuh komputasi atau proses yang dilakukan tepat di site di tempat itu juga sedangkan kalau di cloud computing itu terkumpul di awan ada infrastruktur besar yang itu mengolah data-data besar itu cloud computing jadi bisa digambarkan seperti ini ada edge device misalkan ini ada mobil pintar ada CCTV ada sepeda ada rumah sakit dan ini masing-masing punya prosesing sendiri-sendiri ini kita sebut sebagai edge computing termasuk HP itu juga edge computing teman-teman mainan HP itu terus datanya tersimpan ke cloud di sisi teman-teman HP itu adalah edge computing yang data tersimpan itu adalah yang cloud computing yang tersimpan di cloud atau di awan awan ini sebenarnya adalah infrastruktur server yang besar sekali nah perbandingannya apa sih bedanya cloud sama edge edge itu karena operasinya langsung di device itu apa itu aja jadi benar-benar misalkan kita ingin mengukur mengukur pH dari tanah misalkan kita pasang sensor kita pasang converter di situ sekalian kita pasang display sekalian disitu nah itu tersebut sebagai edge computing jadi komputasi yang benar-benar ada disitu dan nanti bisa terlihat di layar oh kadar pH kadar kasaman tanahnya sekian nah itu edge computing sedangkan cloud computing cloud computing itu ya di awan bisa jadi yang tadi data tanah tadi dikirim dulu ke internet eh sorry dikirim via internet ke server ke cloud terus baru diolah di sana baru muncul nah itu cloud computing contoh-contohnya itu ada google cloud amazon dan macam-macam keunggulannya kalau edge computing itu ya kita bebas mau pasang di mana-mana sedangkan tapi dia sifatnya kecil-kecil ya sedangkan cloud computing itu keunggulannya adalah dia dapat menyimpan masif data besar ya data besar dan dapat diakses kapan saja nah masing-masing punya keunggulannya sendiri punya apa istilahnya ya kasusnya sendiri kalau edge computing itu biasanya kita pasang untuk tempat-tempat yang memang butuh kecepatan tinggi misalkan kayak kita ingin tahu tanah saat ini itu berapa maka biasanya langsung dipasang prosesornya di situ juga untuk mengolah tingkat keasaman atau tingkat misalkan kadar air hujan segala macam itu kita pasang sekalian komputasinya di situ atau teman-teman mungkin mengenal kata microcontroller ya microcontroller kita pasang di situ tapi kalau misalkan kita tidak butuh cepat kita bisa aja ngirim semua data data mentah apapun kita kirim ke cloud terus nanti diproses di sana nanti keluar datanya dari sana atau juga bisa kita kawinkan dua-duanya antara edge dan cloud yang sehingga nanti menjadikan sistem hybrid yang saling support nah tadi sudah cerita banyak seori-seori seputar IOT dan teman-temannya sekarang coba kita masuk ke wilayah pertanian sebenarnya IOT itu tuh lebih ke arah kebutuhan IOT lebih ke arah karena kebutuhan petani bagaimana petani itu bisa lebih performanya meningkat dia bisa lebih hasil lebih berlimpah penantinya petaninya lebih aman dan sebagainya dan juga jika petani bisa memiliki waktu lebih dimana misalkan usahanya atau pertaniannya itu diurus oleh mesin ya IOT mesin gini ya itu otomatis dia akan bisa melakukan hal yang lain itu juga salah tuh keunggulan pemanfaatan IOT di agriculture nah smart farming itu adalah salah satu bentuk produk dari agriculture agriculture based on IOT jadi disini seluruh seluruh tempat ini terhubung dengan dengan server dan juga dapat diakses dimana saja disini kebetulan ada gambarnya ada drone drone bisa mengakses atau memantau atau bahkan melakukan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pertanian terus ada layar yang bisa kita instruksikan sebagai dashboard untuk entah memberi instruksi entah cuma lihat-lihat aja atau bahkan bisa juga kita untuk membuat planning selanjutnya nah untuk kebutuhan lebih dalamnya ini mungkin teman-teman dari teknologi petani yang lebih tahu ya misalkan saya jujur nggak begitu tahu tanaman itu butuh apa saja karena dulu kalau saya boleh sharing biologi saya waktu FKNAS dulu pasti FKNAS waktu zaman saya itu nilainya 3 tapi jangan tanya matematika saya itu dulu 3 dan Alhamdulillah saya bisa lulus kalau zaman sekarang 3 itu nggak bisa lulus jadi saya bisa lulus dan saya bisa masuk UMPTN dan Alhamdulillah masih lolos juga di Elyns karena dulu memang saya nggak tahu entah kenapa saya itu marah sekali sama berbau-bau biologi gitu ya jadi nah ini saya nggak benar-benar tahu kebutuhan tanaman itu apa tapi dari teman-teman kan tahu dan teman-teman tahu dan butuhnya apa saja nah dari butuh apa saja itu hampir saat ini hampir seluruh seluruh kebutuhan tanaman itu setahu saya ada sensornya atau setidaknya ada sensor yang dapat didekatkan untuk mengetahui kondisi suatu tanaman nah itu yang nanti bisa jadi apa istilahnya bahan riset teman-teman juga dan jika sensor-sensor tersebut bisa terhubung dengan sistem IoT nah smart farming seperti ini dapat terwujud nah kalau kita bicara IoT otomatis atau apalagi di agriculture smart farming otomatis akan ada teknologi pendukungnya yang pertama kita mulai dari sini ya sensor instrumentasi sensor atau instrumentasi ya cementasi itu ilmu tentang pengukuran jadi jelas kalau nggak ada sensor atau nggak ada pengukuran otomatis tidak akan ada yang diambil datanya dan nggak akan ada smart farming terus komunikasi jaringan karena IoT membutuhkan komunikasi terus ada AI artificial intelligence itu membantu membantu prediksi menebak penyakit mengkalsifikasi kondisi tanaman dan sebagainya ini banyak ada sistem kendali yang bisa mengontrol misalkan aktuator misalkan seperti semprotan atau pembunuh hama dan sebagainya terus ada sistem otonom yang misalkan dapat membantu mengelola tanaman dalam suatu rumah hijau di greenhouse itu dalam atau rumah kaca secara otonom misalkan selama berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan dan yang jelas sistem otonom ini akan disupport oleh robot dan drone robot dan drone sebenarnya ya drone itu robot terbang dan kebutuhan-kebutuhan IT lainnya dan ini mungkin yang kalau dari sisi keilmuan saya kita lebih ke arah elektronik dan otaknya kalau yang bagian mekanik-mekanik nanti diserahkan ke Pak Pak Heri ilmu-ilmu mekanik nanti Pak Heri itu sudah siap oke terus ini untuk tantangannya nah problemnya kita menanam IOT di pertanian itu tidak bebas tantangan tantangan yang pertama adalah integrasi lahan dengan berbagai jenis perangkat IOT nah bagaimana kita misalkan kemarin saya ada dapat request dari seseorang tolong dong bisa nggak bikin mesin pemotong pucuk daun pakai apa pakai drone drone-nya apa quadcopter ya nggak mungkin kena baling-baling nggak kepotong-potong nanti berkibas-kibas terus itu nah itu tantangan-tantangan seperti itu yang bisa harus dipikirkan gimana ngakalinnya agar bisa mengintegrasi lahan dengan perangkat-perangkat atau peralatan yang untuk support IOT itu memang itu tantangan pertama dulu sebelum kita bicara lebih jauh yang kedua konektivitas oke lah bisa kita pasang-pasang terus gimana cara menghubungkan antara masing-masing things ini apakah di sana sudah ada internet bisa belum ada internet apakah kita ingin membangun jaringan lokal sendiri dan sebagainya itu adalah tantangannya sudah jadi sistemnya tantangan berikutnya adalah penggunanya para petaninya gimana cara mereka menggunakannya jangan sampai mesin mahal-mahal akhirnya terbengaleng pakai kenapa mereka tidak tahu cara pemakaiannya terus sudah selesai ini sudah beres semua muncul lagi ada namanya interoperabilitas jadi misalkan kita dronenya pakai punya DJI kita punya sensor misalnya punya omron dan segala macam terus kita menghubungin antara mereka padahal masing-masing mereka punya protokol sendiri-sendiri punya sistem operasi sendiri-sendiri gimana cara menghubunginnya itulah kita sebut sebagai interoperabilitas bagaimana ini adalah masalah yang jadi hal yang umum sekali yang nanti akhirnya muncul muncul orang-orang yang mengembangkan jembatan-jembatan antara device-device ini yang tadi seperti kata Pak Heri ada aplikasi-aplikasi open source misalkan kayak DJI itu bisa dihubungin sama ROS terus nanti akhirnya terkoneksi dengan aplikasi lain juga dengan menggunakan ROS juga itu salah satu contoh untuk istilahnya jembatannya terus yang terakhir sudah sukses semua gimana kalau pertaniannya itu besar ribuan gimana cara integrasinya itu tidak sesimpel ketika integrasi di lahan kecil itu adalah tantangan-tantangan yang akan muncul jika kita ingin menerapkan IoT di lahan pertanian ini masih di lahan contoh-contoh aplikasi yang mungkin bisa jadi topik skripsi teman-teman atau topik-topik PKM ini jelas sangat menjual sekali pemantauan cuaca ini teman-teman bisa baca detailnya seperti apa terus ada juga irigasi cerdas di lahan pertanian juga pemantauan kualitas tanah ini walaupun misalkan tidak tidak jadi PKM pun bisa jadi project ini dollable semua ini misalnya dollable ya dollable doll itu bahasa Jawa artinya bisa dijual eh dijual eh beratnya bisa jadi dollable bisa dijual ini adalah topik-topik yang bisa dijual ini pemantauan cuaca irigasi cerdas jalan pertanian pemantauan kualitas tanah terus ada pemantauan ternak dan pemantauan menggunakan drone mungkin yang terakhir ini yang agak berat karena butuh invest yang besar tapi yang depan-depan ini banyak ya pemantauan cuaca bahkan bisa dengan biaya minim sekali hanya dengan dana PKM aja bisa bikin beberapa set beberapa set pemantauan cuaca oke tadi tentang di di sitenya di lapangannya bagaimana sekarang kalau di industrinya tadi ada industri pengolahan coklat yang sudah dikatakan Pak siapa Pak Harry nah ini industrial IOT itu ada kita sebut juga IOT itu adalah bagaimana fanufaktur itu disupport oleh IOT kalau tadi bagaimana pertanian disupport oleh IOT nah disini pada dasarnya mirip sih cuma bedanya ya ini adopsi kalau ada kalau IOT jadi adopsi otomatis akan menjadi pengurangan biaya waktu kepasan lebih meningkat ada penyusuhan masal dan ada keamanan yang ditingkatkan sekarang ada satu hal yang jadi masalah ketika kita menerapkan IOT khususnya pada industri-industri yang sudah mapan terlebih dahulu yaitu adalah sama kayak tadi interoperabilitas karena IOT itu bukan suatu hal yang baru eh sorry industri-manufaktur bukan hal yang baru sedangkan IOT adalah hal yang baru itu banyak barang-barang di atau part-part yang sudah ada di industri itu perlu dihubungkan dengan alat-alat yang baru nah ini yang interoperabilitas ini yang menjadikan masalah di dunia industri dan belum lagi ada skada skada lah supervisory control and data acquisition yang sudah lama sejak tahun 50 tahun yang lalu yang sudah ada tertanam di perusahaan-perusahaan lama-lama yang sudah besar-besar itu bagaimana skada yang sudah biasanya dipakai untuk mengoperasikan atau menjalankan satu pabrik atau perusahaan itu atau industri dapat disupport oleh IOT nah ini adalah hal-hal yang menjadi tantangan juga untuk penerapan industrial IOT nah ini contoh tadi skada seperti ini sekarang tampilannya nah ini infrastruktur skada jika kita ingin menghubungkan dengan IOT sehingga penerapan IOT yang ada itu adalah skadanya itu biarkan saja tetap ada terus ada kayak seperti gateway yang kita pakai untuk terhubung dengan IOT tapi di skadanya tidak diganggu oleh IOT tapi dia kita anggap skada itu adalah seperti suatu node karena jika kita memasang internet di dalam skada itu kita akan merusak sistem skadanya sehingga tidak boleh ada sistem internet di dalam skada sehingga kita yang ada kita pasangkan kita anggaplah skada itu sebagai suatu node oke masa depannya skada sendiri itu suatu saat mungkin akan pelan-pelan mulai menghilang tergantikan oleh industrial IOT ini mungkin agak cepat karena waktunya sudah sudah lebih kayaknya oke ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Departemen kami seputar pemanfaatan IOT AI untuk petanian ini ada untuk deteksi tembakau jadi kita pasang kamera-kamera di berbagai tempat ini Pak Agus Harjoko yang ketuanya salah satu dari dosen kami terus ini juga saya dengan Pak Agus Harjoko ini pemanfaatan drone untuk pemantauan kualitas lahan pertanian ini saya hanya bagian mengurusi drone-nya Pak dan sistem IOT-nya nah yang untuk AI-nya itu kita bareng Pak Agus Harjoko terus juga ada Prof. Sir Hartati dan teman-teman yang lain nah ini Pak Danang Lelono ini yang mengembangkan E-NOS E-NOS untuk dibawa drone juga terkoneksi dengan IOT untuk kebutuhan berbagai macam ini yang terakhir untuk kebutuhan deteksi kebakaran hutan dan ini pemanfaatan IOT di penukliran jadi bagaimana radiasi dapat terdeteksi di tempat-tempat dan tercover dan terlihat terlihat apa istilahnya level-level bahayanya di berbagai di apa di station-nya ini di control room-nya dan ini ada banyak node-node yang sebagai tempat pemantau langsung oke kuek recap-nya IOT memungkinkan saluting sekoneksi via jaringan dan internet ada IOT itu sebenarnya ada penerapan ITS COMBUTING dan COMBUTING IOT untuk agriculture itu contohnya ada smart farming yang didukung oleh sensor komunikasi dan sebagainya IOT membutuhkan penanganan masalah interoperabilitas antar things dan beberapa tantanganannya dan jelas aplikasi di bidang IOT untuk pertanian itu sangat banyak apalagi untuk manufaktur dan yang jelas di ke UGM siap bersama mengembangkan platform 4.0 ini referensi tadi thank you ini di belakang sebenarnya masih ada tutorial nanti teman-teman bisa nyoba sendiri tutorial gimana cara main IOT sudah ada code-nya juga tinggal diketik bisa dicoba oke mungkin segitu dari saya Pak Radi terima kasih terima kasih Pak Andi Darmawan menarik tadi menarik sekali materi yang disampaikan terkait dengan penerapan teknologi IT dalam bidang agriculture disinggung juga terkait dengan industrial IOT Pak Andi mungkin saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab untuk yang pertama ini sudah masuk ada dua pertanyaan itu Pak jadi pertanyaan yang pertama dari ECOIDI unitas Gajah Mada saya ingin membuat sistem kontrol pengeringan benih sensor apa yang bisa saya gunakan untuk memonitor kadar air itu yang pertama yang kedua dari saudara Restu Arianti dari Unmul Assalamualaikum Mohon izin bertanya apakah ada dampak negatif dari penggunaan IOT untuk smart farming bagi pengguna dan lingkungan itu nah mungkin dua pertanyaan itu dulu monggo Pak Andi Dula atau Pak Herianto Pak Andi Dula Pak Andi Dula ini baru ke Pental ini baru masuk lagi yang pertama tadi apa Pak jadi yang pertama itu ECOVIDI ingin mengembangkan kontrol sistem untuk pengeringan benih Pak kira-kira ada nggak sih sebetulnya sensor yang digunakan untuk memantau kadar lengas atau kadar air gitu Anda Pak kalau untuk air itu kita bisa macam-macam ini aja kalau Pak siapa tadi namanya Pak Pak ECOVIDI Pak ECOVIDI Pak ECOVIDI coba misalkan cari di Tokopedia aja sensor pengering ya saya nyebut nama e-commerce ya ya e-commerce apapun lah ya itu sensor air aja sensor deteksi air itu bisa bisa dapat banyak Pak di situ dan untuk untuk monitoringnya itu yang jelas kita harus terhubung dengan tadi ya IoT kita bisa sambungin ke ke mana ke pengirim pengirim ke ke cloudnya yang seperti tadi ada di belakang tempat saya yang tadi yang versi simpelnya ya servernya nanti handphone bisa ngakses ke server bisa jadi Pak 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 Kok Pak 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 sensor sensor terkait dengan kadar air itu di internet banyak Pak itu di Tokopedia aja dicari bisa langsung dapet Pak cuma problemnya masalahnya nanti adalah mau sekering apa nah kalau segering yang keringnya itu hingga air bener-bener irang atau sampai kaku nah itu yang hal-hal yang butuh tricky Pak dan itu memang kita butuh lihat ke lapangan langsung bisa kita putuskan nanti jenis sensornya apa Tapi kalau hanya sekedar sensor kadar air biasa itu di Tokopedia aja bisa dibeli, Pak. Dan harganya nggak mahal juga. Cuman kalau, ya itu tadi tergantung kasusnya, kembali ke kasusnya, Pak. Tapi kalau keringnya, kering-kering-kering, misalkan kayak kita manasi, apa, jemur, sisa-sisa nasi itu apa namanya, Pak? Ya, aking ya, Pak. Aking, itu kan, itu sampai kering-kering banget, itu kan. Bahkan mungkin sensor air aja sudah nggak detek, tapi masih kita bisa kurang kering, gitu kan. Itu beda lagi pendekatannya. Nanti mungkin bisa juga kita tambah kamera atau bermacam-macam, Pak. Tekniknya tergantung kasusnya, Pak. Jadi mungkin harus melihat ke lapangan, Pak, kalau pemasangan sensor. Kalau sebetulnya, kalau untuk pengeringan itu, ya ini, Pak. Jadi pada level-level kadar air pengeringan itu ya nggak sampai kering sekali, gitu ya. Jadi mungkin beberapa sensor memungkinkan, gitu ya, Pak Andi. Kalau kita diterapkan, tinggal milih jenis yang relevan atau sesuai dengan case yang ingin kita kasih, gitu ya, Mas, ekologi. Sama ini juga, Pak, jumlah sensornya. Kalau misalkan, sensornya kecil, Pak, mini-mini, gitu, Pak. Kering di satu tempat bisa jadi, belum kering di tempat yang lain. Jadi mungkin bisa beberapa lokasi, gitu, Pak. Terus yang kedua, Bapak tadi sampaikan IoT, itu ya banyak merubah. Sekarang dunia industri kita, itu termasuk di industri pertunan. Kira-kira ini memberikan dampak, nggak, Pak, terhadap pengguna dan lingkungan. Terutama ada dampak negatifnya. Semua positif, Pak Andi. Kalau saya, karena saya sebenarnya bidangnya bukan di lingkungan, ya. Saya bidangnya di, ya, elektronik, ya, elektronik dan IT. Ya, kalau selama ini, kalau dari sisi penggunaan kita selama ini, dan kita juga mengerjakan pojek-pojek pemerintah selama ini tidak pernah diprotesin sama kebencian lingkungan hidup, ya. Sepertinya aman-aman saja. Cuma memang proses kayak pembuangan, misalkan ya, sensornya itu rusak. Terus buangnya gimana itu kan, itu kok limbah sebenarnya itu. Sensornya itu kan jadi limbah. Terus misalkan ada, apakah hewan ternak itu kena radiasi dari perangkat IOT itu, apakah bebes saja atau tidak, itu saya juga nggak terlalu tahu, karena itu sebenarnya mungkin wilayah teman-teman kedokteran hewan yang bisa deteksi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dampak lingkungan itu, bidangnya sangat-sangat multidisiplin, dan memang saya tidak mendalami ke arah situ. Saya lebih ke arah teknis, kelistrikan, dan IT-nya, code-code-nya, programming-nya. Kayak gitu, Pak. Mungkin Pak Radhi jawabannya, Pak Radhi. Maaf, tidak bisa lebih dalam, karena memang bukan bidang saya, Pak. Mungkin itu mongko Pak Herianto. Saya kira mungkin Pak Herianto ini meskipun di... Pak Herianto bisa lebih bagus jawabannya, Pak. Saya kira juga sudah luar biasa dalam inovasi pengembangan produk-produk dengan basis IOT ini. Waduh, ini harusnya bukan... Apalah, Pak Andi ngomong saja bukan bidangnya apa lagi saya, ya. Tapi saya mungkin jawabannya sistem saja, ya, Pak Radhi. Jadi ketika tadi Pak Eko Widya yang bertanya, saya ingin membuat sebuah sistem kontrol pengering. Tadi sudah dijual lagi semuanya, saya yakin Pak Andi, Pak Radhi lebih tahu. Jadi saya dari teknik industri lebih ngomong tentang bagaimana sih, apa ibaratnya, metodenya. Kalau saran saya betul tadi. Jadi harus tahu dulu. Mungkin saya sih kalau saya baca dulu atau apa dulu. Jadi nggak bisa langsung. Nggak ada satu alat yang pengalaman saya yang bisa untuk semuanya. Dan saya yakin case by case. Sehingga tadi Pak Andi sudah menyampaikan bisa sensor A, B, C, sampai kamera pun akan dicoba. Kalau saya, saran saya tadi memang harus tahu need-nya dulu. Kalau di teknik industri, saya ngomong itunya, kan. Sistemnya jadi need-nya apa. Terus nanti dicoba saja. Ncoba sendiri, nyoba ini, dan sebagainya. Nanti, karena sekarang, saya yakin di teknologi elektronika, semakin dimudahkan ya. Nanti sekarang banyak, apa namanya, kontrol-kontrol yang relatif lebih mudah. Nggak serumit, apalagi hanya untuk memanasin seperti itu. Kan sepertinya sangat mudah. Itu, Pak Radhi. Jadi kalau saran saya sih, saya nggak bisa ngomong banyak tentang sensornya apa. Saya hanya memberi masukan bahwa memang yang, itu harus tahu dulu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Kalau kami di teknik industri, akan selalu nanya, spek atau target apa sih yang diinginkan? Sampai seberapa kering atau apa? Nah, nanti baru terus di-breakdown. Kalau saya nyebutnya, namanya desain thinking ya. Proses seperti itu. Jadi tahu, harus tahu dulu, benar-benar tahu. Dan yang tahu, paling tahu adalah orang yang menjalankan itu. Itu, Pak Radhi, dari saya. Maaf. Ya, bukan. Matenun, Pak Heri. Jadi, bisa kita garis bawahi gitu ya. Jadi, ketika kita memilih sesuatu, ya kita pelajari dulu gitu ya. Biasanya, dalam suatu sensor atau apapun, ada spesifikasi yang perlu kita cermati gitu. Terus kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan kita. Niswa atau tidak gitu. Nah, kemudian berikutnya, Nika, ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, saya Roky Leorandi Sabuna, asal Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Wah, jauh sekali. Sugeng Rauh, selamat datang di dalam workshop teknik pertanian. Terima kasih, Pak Roky Leorandi Sabuna. Jadi, oh maaf, masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa teknik pertanian UKAW Kupang gitu. Nah, pertanyaannya, bicara soal pertanian presisi, Anda kaitannya dengan teknologi sensor otomatis gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana solusi bagi para petani di pelosok untuk mendapatkan informasi soal perubahan cuaca secara otomatis. Karena sejauh ini informasi soal perubahan cuaca hanya sampai pada tingkat kecamatan gitu. Jadi, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Andi gitu. Jadi, kira-kira teknologi seperti apa sih, Pak, yang kira-kira cocok di pelosok-pelosok gitu ya. Tadi kan salah satu keterbatasannya, kalau pelosok itu berarti identik dengan wilayah-wilayah yang, apa ini, secara komunikasi kan agak susah gitu ya, Pak Andi. Nah, menurut pengalaman Pak Andi, sampai dengan saat ini kira-kira platform yang pas atau teknologi yang tepat gitu, yang modelnya seperti apa gitu, Pak Andi. Ya, terima kasih, Pak Radhi. Ya, ini saya hanya menjawab di siklus bidang saya ya, karena kalau penebak cuaca itu teman-teman juga. Yang jelas, kalau untuk pengalaman kami sampai saat ini, kita sebetulan memang pernah memasang beberapa, bukan memasang saja ya, membuat sistem dan memasang ke beberapa lokasi itu dengan memanfaatkan API dari BMKG. Jadi, BMKG itu punya data hampir, ya kalau saya bilang hampir nanti nggak enak ya, ya punya data banyak seputar kondisi cuaca di Indonesia. Karena kalau kita bicara sini cuaca, tetap-tetap sini prediksi ya, bukan deteksi cuaca saat ini ya. Kalau deteksi cuaca saat ini sih, simple saja kita bisa pasang sensor deteksi kadar air hujan di berbagai macam tempat, itu walaupun pelosok pun kan bisa dipasang tetap, tapi kalau kita bicara untuk kebutuhan prediksi, itu tandanya ada dua. Yang pertama, kita memanfaatkan pemerintah, pemerintah yang sudah punya data yaitu BMKG, dan memang BMKG itu punya API, API itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? punya semacam kayak akses, teman-teman bisa untuk lihat, dan bahkan itu bisa dihubungkan dengan sistem, tidak hanya sistem IoT, sistem apapun, selama kita dapat izin dari sana. Nah, tapi tahu saya BMKG pasti kasih izin, karena kan untuk apa mereka capek-capek bikin sistem perakiraan cuaca jika tidak bisa dimanfaatkan semaksimal. Jadi contohnya misalkan teman-teman pernah tahu ada Twitternya BMKG, itu sebenarnya adalah salah satu contoh pemanfaatan dari API dari BMKG tersebut. Dan itu kita bisa dapat data untuk level terbarunya, tergantung dari BMKG juga ya, tapi setidaknya kita bisa langsung memanfaatkan tanpa perlu memasang sensor khusus. Tapi kalau misalkan tidak memakai punya pemerintah, kita ambil opsi kedua, kita membangun sistem deteksi sendiri. Membaca sendiri itu ya Pak. Nah, kalau misalnya bangun sistem deteksi sendiri, itu tahu mati kita harus melibatkan sesuatu yang disebut sebagai AI. AI nanti ada mesin learning, mesin learning yang akan mempelajari dulu selama setahun kondisi di situ seperti apa, tahun berikutnya dia bisa membantu memperkirakan. Atau mungkin sudah ada data selama setahun di situ seperti apa, dia besok akan bisa membantu mendeteksikan. Yang penting sebenarnya karena AI itu hidup dari data, semakin banyak datanya semakin bagus prediksinya. Gitu sih Pak, jawaban dari saya. Iya, matur nunggu Pak Andi itu. Monggo Pak Heri, mau nambahkan? Siap. Saya biasa ya, pokoknya nambahin aja dikit ya, karena Andinya udah Pak Andi kalau ini. Jadi kalau saya menganggapin, betul ya, ketika kita ngomong tentang ada dua ya, prediksi dengan tadi real-time. Kalau real-time Pak Andi, ya tadi bisa lah, pokoknya dengan sejarah tahu suhu ya, tapi ketika prediksi itu nggak mudah ya. Kalau di teknik industri itu jelas bermain dengan itu, kita ya datanya itu harus semakin banyak. Satu ya, Pak. Dan apalagi, tadi sebenarnya data-data KPMKG pun kadang masih bingung memprediksi apalagi berhubungan dengan pertanian itu. Saya nyebutnya kalau saya itu degree of freedom itu lengkap banget. Kalau ngerti di robot itu, semakin degree of freedom banyak itu, kita mengambil keputusan itu, errornya akan semakin gede gitu kan. Sehingga ketika teman-teman yang tadi di Kupang atau apa, memang kondisi seperti itu ketika nanti didekati terus dan memang akan susah, saran saya sih ya kalau saran saya ya. Jadi ketika di situ sudah mentok. Atau kalau memang mau menekun di situ ya harus sabar ya. Karena ini bisa jadi satu-satu disertasi, satu apa tentang memprediksi itu ya. Yang teman-teman yang ada di Kupang sana, yang tadi bertanya itu itu. Jadi benar-benar butuh waktu ya. Jadi nggak ada yang instan. Itu mungkin pesan saya ya. Untuk apapun itu nggak ada yang instan. Sehingga benar-benar saran saya itu. Nah, kalau memang mentok, mending pendekatannya tadi mulai dilokalisasi kalau saya nebutnya. Kalau dalam apapun itu, kalau nulis skripsi kan ada namanya dibatasin masalah ya. Jadi main aja misalkan, oh nanti saya akan bermainnya dengan pisang. Sehingga mau nanamnya pisang di sana. Nanti tahu loh sekitar pisang itu apa yang kira-kira dibutuhkan. Sehingga akan lebih bermanfaat ketimbang terlalu nanti sibuk di yang kayak tadi memprediksi yang sangat luar biasa. Spektrumnya luas, tidak ada hasil. Itu mungkin sedikit saran ya Pak Radia. Ya mungkin tidak menjawab, karena sekali lagi saya ini jawaban seperti ini itu susah banget. Saya nggak bisa menjawab untuk yang sistemik seperti itu yang sangat luas. Itu Pak Radia, kalau dari saya. Pak Tenun, Pak Hirianto, Pak Andi juga gitu ya. Jadi kalau kita ingin memberikan data kepada atau memberikan informasi kepada petani-petani di Blosok, mungkin juga menambahkan tadi ya. Jadi kalau data-data yang sudah disiakan oleh instansi, maka kita pastikan itu kira-kira di wilayah itu bisa diakses atau tidak gitu ya. Kalau memungkinkan ya bagaimana caranya edukasinya bagi petani untuk bisa mengakses dari sumber-sumber yang sudah tersedia gitu ya. Saya kira kalau ada beberapa informasi yang sudah tersedia. Ya memang sifatnya tadi sampaikan ada yang prediktif gitu ya, ada yang real ya. Kalau ada yang real time, kalau Blosok itu biasanya kan tidak tersedia. Ya mungkin teman-teman kalau mau mengembangkan ke arah sana, saya kira sangat terbuka lebar gitu. Sedikit tambahan saja untuk yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Andri Primanugroho. Pak Andri ini dosen di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, karena beliau juga hadir sebetulnya dalam workshop ini, sehingga alangkan lebih baik kalau bisa disampaikan secara langsung. monggo Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Radi dan juga Pak Heri dan Pak Andri. Ini saya mendapat kesempatan dengan teman-teman kali ini. Semoga sehat selalu Pak Andri dan Pak Heri. Ini saya menyampaikan yang saya tulis saja. Pertama mungkin untuk Pak Andri Darmawan, sudah banyak teknologi yang dari seberang dari MIPA dan juga ilmu komputer dan juga di Elmis itu saya kira advance sekali AI dan juga IoT-nya. Dan harapannya kami di sebelah sini yang di agro itu harusnya bisa mengadopsi. Kalau nanti di sana otaknya, di sini implementasinya. Nah ini pertanyaan saya untuk AI dan juga IoT ini, apakah ada semacam kerangka kerja yang sudah bisa kita adopsi? Pertama kerangka kerja barangkali tentang AI-nya yang tadi disampaikan, ada interoperability-nya antara device dan juga cloud. Itu mungkin apabila ada mungkin akan sangat membantu sekali di kami dan nanti kami lebih fokus pada skenario. Skenario saya kira nanti akan bisa lebih kaya lagi. Dan yang kedua, Pak Heri, karena beliau ini banyak sekali menghasilkan karya-karya produk inovatif dan juga bimbingan PKN-nya banyak sekali. Tadi saya kira hari ini, dua hari ini juga sibuk. Ini, Pak, terkait dengan produk, desain produk khususnya untuk industri dan juga khususnya kami di bidang pertanian. Kebetulan Pak Aragi ini juga punya produk-produk untuk agro berbasis IT dan juga mekanikal. Itu biasanya kalau kita mau hilirisasi, selalu ditanyakan itu standar, Pak. Apakah sudah mengikuti standar? Belum. Sudah sesuai dengan standar atau belum? Nah, kandalanya misalkan produk itu tidak atau belum ada standarnya di PSN. Itu prepon, Pak. Mungkin mohon masukkan dan juga sarannya kira-kira untuk kami untuk bisa seperti produknya Pak Heri ini. Ya, itu. Terima kasih. Monggo langsung saja Pak Andi, Pak Heri. Pak Heri dulu gantian. Gantian saja. Saya mau mencari minum dulu ya, Pak. Pak Andri ya, jadi saya senang banget jadi kolaborasi kayak gini. Jadi memang betul ya. Jadi saya barusan tadi nulis di grup fakultas ini kan lagi ramai mobil listrik dan sebagainya. Jadi di mana di situ ada yang terusik ya, misalkan atau ada sesuatu yang, maaf ya, nilainya besar biasanya kan ada politik segitu kan ya Pak Andri ya. Jadi contoh, maaf ya, ginos, mobil listrik itu pasti akan selamanya Indonesia itu akan agak susah untuk main ke sana. Karena ada permainan banyak sekali. Nah, betul sekali. Jadi banyak produk-produk yang nggak ada standarnya. Itu juga kadang kita itu direwelkan. Saya terus terang tadi di riset saya itu ada tiga. Satu CNC. CNC saya udah keluar patenya. Kedua rehabilitasiin robot. Saya udah buat. Dan waktu itu sampai ada teman Malaysia mau ya mau cepat dibawa di Malaysia aja. Mau dipasarkan di Malaysia. Cuma saya enggak. Ini produknya UGM. Saya mau taruh UGM. Makanya tadi saya mau pandi-pandi. Ini kalau mau dilanjutkan rehabilitasi robotnya mana-mana loh. Banyak orang yang tanya cuma tadi. Ngurus izin itu susah banget izinnya. Jadi bingung saya kapok deh. Amarin saya ngurus bidang kesehatan. Jadi kapok, udahlah. Saya ngurus kayak gini. Saya harus menghidupin tim dan sebagainya. Saya enggak terlalu itu deh. Akhirnya saya pindah ke 3D printing yang tadi yang enggak terlalu banyak. Urusan. Jual juga bisa jual bebasnya. Strategi saya. Saya jawab dulu. Sebenarnya bisa Pak. Jadi saya punya teman-teman saya udah mulai tau kan. Jadi ada badan standarisasi. Jadi bisa tes, bisa diuji dan sebagainya. Cuma memang ya tadi Pak Andri. Kita bener harus cari berjuang. Dan kalau memang ternyata produk itu misalkan ya. Tidak terlalu kira-kira dibutuhkan. Kadang-kadang itu kan ketika akan mungkin jual ke mana. Ke yang perlu itu. Butuh yang seperti itu. Sehingga saran saya kalau memang produknya bagus. Terus jualnya dengan mulut ke mulut. Maksudnya jualnya itu dengan lewat jaringan yang memang bisa. Saya jual 3D printing ya lewat jaringan saya. Yang mereka kenal. Udah lah sejual aja. Enggak butuh sertifikasi dan sebagainya. Tetapi ketika nanti masuknya produk itu akan ditargetkan. Maaf kayak Ginos harus masuk ke institusi atau apa. Harus ada izin. Harus urus ke BSN dan apa. Kalau belum ada bisa dibuat sebenarnya. Ada. Cuma saya sendiri terus-terang belum sampai. Secara teoris katanya bisa buat-buat. Dan ada. Cuma saya sampai sekarang pun saya belum buat standar sendiri. Itu dari saya Pak Andri. Sehingga kalau memang yakin produknya bagus dan memang ada yang customer. Misalkan kayak tadi ini ada pertanyaan 3D printing. Ya kayak gitu saya langsung jual aja. Dan itu enggak terlalu itu. Enggak terlalu apa namanya. Enggak terlalu masalah dengan izin. Kecuali nanti ketika memang akan masuk SNI atau apa. Jadi kita kadang itu terus-terlalu memang. Saya sampaikan semoga ada yang dengar. Problem kita itu. Kita itu harusnya researcher itu tidak harus dari A sampai Z pandi ngalami. Kita harusnya berbagi. Ada orang-orang tim. Saya dulu sering ngobrol dengan Pak Kuat. Pak Kuat termasuk saya ngobrol bareng. Jadi harusnya ada tim lagi orang yang memang suka. Dan kebetulan saya memang suka riset dan suka ngoprek di situ. Cuma lama-lama saya enggak itu. Karena birokrasi itu kadang buat sakit hati. Jadi itu aja siap-siap ya Pak Andri. Jadi mending apa namanya jangan sampai. Jadi mending nyari tim yang kadang birokrasi itu kita benar tetapi belum tentu mudah. Jadi benar-benar harus bermain dengan itu. Sehingga nyarilah tim atau apa yang mengurusin di sana. Jadi izin saya katakan bisa Pak Andri. Saya sudah kenal teman-teman cuma saya melihat oh kayaknya enggak perlu. Udah saat ini enggak perlu. Kadang saya tidak mengatakan saya juga punya patent banyak. Saya punya hak apa di sini. Tapi kadang enggak dipakai. Ya memang itu kondisi negara kita Pak Andri. Sehingga kalau saran saya sih solusinya tetap kalau memang ada kesempatan untuk itu. Urus. Kalau memang belum ada buat. Dan itu bisa jadi standar di lab. Apalagi labnya di tempatnya Pak Andri bisa buat. Nanti tapi kalau memang sambil. Kan untuk hidup juga misalnya ternyata itu bisa dijual tanpa harus izin. Juallah. Itu dari saya tips singkatnya. Maaf kalau sudah salah. Karena memang kondisinya seperti ini. Indonesia itu unik. Jadi ketika mungkin di luar negeri produk kita sudah unggul. Tapi di sini itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Itu saja dari saya. Langsung ya Pak Andri. Terima kasih. Ya ini saya setuju dengan Pak Heri. Pak Kajak itu saya kalau sudah gini yaudahlah. Pas Ryan kanan sudah ribet sama wirfrasi ya Pak Heri. Sudah. Pak Kajak saya udah lah. Pales lah gitu. Oke eh Pak Mas Andri kayaknya kita pernah ketemu ya. Di Surabaya ya. Ya Pak betul Pak. Kita satu meja kemarin. Oh ya bener. Kayaknya gak asing mukanya. Ya Pak Andri untuk framework ya tadi ya. Jadi gini Pak Andri. Kalau framework khusus pertanian tahu saya. Tapi mungkin kalau saya salah mohon maaf. Itu spesifik untuk pertanian mungkin ada. Tapi itu mungkin berbayar. Dan gratis mungkin juga ada. Tapi saya belum nemu. Tapi yang jelas kalau untuk IoT khusus. Eh sorry. Untuk IoT umum itu banyak Pak. Kalau framework yang biasa dipakai. Teman yang mau saya tinggal. Semua sudah ada di situ semua. Itu yang paling populer itu ada empat sekarang. Punyanya Microsoft Azure. Punyanya si Jack Ma Alibaba Cloud. Google. Pak Andri ketendang ini. Ketendang. Gak nampaknya. Ya itu. Wah. Gara-gara nyebut ini gak di. Nyebut Alibaba kayaknya. Ada filternya ini. Jadi itu Pak. Mungkin pertanyaan lain dulu aja gak Pak. Baik. Itu. Mungkin saya lanjutkan. Dan saya itu punya titipan pertanyaan Pak. Dari teman-teman gitu ya. Ini kan. Terus sama di industri coklat di kita. Itu ya Pak. Itu kan banyak sekali industri-industri itu yang. Boleh dikata ya industri rumah tangga gitu ya. Industri besarnya itu. Ya. Mungkin gak banyak gitu ya Pak. Ya ada gak banyak itulah. Kalau terkait dengan teknologi itu. Apalagi teknologi tingkat tinggi itu. Mungkin sebagian orang itu kan memandang. Berarti ini kaitannya dengan kos gitu ya Pak. Jadi high teknologi itu kan identik dengan high cost gitu ya Pak. Berdasarkan pengalaman Pak. Dari yanto gitu ya. Kira-kira bagaimana ya Pak strategi untuk bisa ya tetap kita mencoba mengembangkan teknologi high tech. Tapi kalau bisa ya yang dari sisi kosnya itu tidak tinggi gitu. Saya kira mungkin tip-tipnya seperti apa itu Pak. Makasih Pak Radhi. Jadi saya masih ingat. Saya terus terang penulis ya tadi sebuah mimpi ya. Jadi nulis untuk saya sendiri. Waktu itu saya berikan. Pak Anies juga pernah saya berikan. Jadi saya dulu kan kuliah di teknik mesin. Teknik mesin itu ketika kuliah itu. Ya ketika kuliah itu satu mesin itu kadang untuk 10. Mungkin sama juga lah di TPA atau apa. Saya waktu itu bermimpi bagaimana kalau mesin-mesin itu ada di meja-meja. Jadi waktu itu saya terus terang kenapa saya membuat CNC pertama kali itu. Mungkin sama Pak Andri juga semoga gitu. Jadi saya itu kepikiran kalau mahasiswa kita itu belajarnya semakin ya tadi kayak di teman-teman elektro lah. Atau di teman Elins tadi. Jadi mikrokontroller kan semakin banyak kecil-kecil ya. Pasti di situ perkembangannya cepat. Kalau TPA, teknik mesin pengen berkembang cepat ya harus mesinnya kecil-kecil. Makanya pas saya pulang itu saya punya mimpi buat mini CNC alhamdulillah sudah keluar patenya 2020. Itu mimpinya gitu. Jadi alhamdulillah sudah jalan dan sekarang keluar 3D painting ya cepat. Ya cuma ya tadi ketika kadang antara ekspektasi dengan kenyataan itu berbeda. Sehingga teman-teman researcher siapapun itu saya pesan itu pokoknya sabar. Ya memang ya tadi di awal kan kenapa saya tulis harus yang kita cintai. Sehingga ketika nanti nggak didapat reward apapun ya kita tetap senang. Saya kalau misalkan sakit hati ya sakit hati. Tetapi ya sudah saya waktu itu membuat rehabilitasi robot. Ya saya jalani setelah pernyataan udah kayak gini berhenti ya nggak apa-apa. Minimal saya udah pernah mencoba itu. Dan yakinlah nanti akan ada jalan ke sini. Area saya ketemu 3D painting. Area saya ketemu Coklat. Ketemu Pak Arifin. Itu yang penting bagi saya. Nah ketika tadi para dipertanya tentang mulai dari mana atau mulai hal yang kecil. Pesan saya memang ya tadi mulailah di sekitar kita dan ya tadi yang kita butuhkan. Yang kita misalkan senang minimal dipakai sendiri. Kenapa saya bermain dengan CNC waktu itu. Terus saya ke 3D printing. Ya saya pakai. Akhirnya sekarang itu saya 3D printing. Saya di rumah saya itu mainan. Jadi mulai dari itu kayak Pak Andri mungkin nggak harus di kampus. Di manapun itu senang banget. Nah coba teman-teman di TP buat apalah. Di rumah jadikan lab buat kopi atau membuat coklat atau membuat apa. Nah kos mahal itu wajar. Nah sekarang saya lagi ngembangkan namanya social engineering. Jadi sekarang itu kita harus kolaborasi Pak Andri. Tadi Pak Aradi juga. Jadi nggak harus semuanya TP punya teknologi canggih. Nggak usah. Kosnya tinggi. Ya tadi gabunglah. Ya saya di tempat saya punya 3D printing. Punya apa? Ayo kita gabung. Sekarang saatnya itu kita bareng. Dan ketika social engineering itu saya terus terang lagi. Lagi mengembangkan. Jadi bagaimana IKM itu bareng. Nggak harus semuanya nanti yang buat IKM. IKM nanti bagiannya apa sih? Bisa kita di situ. Kita berperan tugas. Karena kita nggak harus langsung gede. Memang kosnya kos center. Tapi ketika kita berbagi seperti ini. Kita sharing. Kita apa. Nggak harus punya semuanya. Saya yakin kita akan maju. Makanya kenapa saya mulai mengomporin. Ayo lah kolaborasi lah. Kita bareng-bareng. Tapi memang frekuensinya harus sama. Harus tahu apa namanya. Tetap ada etika dan sebagainya. Itu dari saya itu Pak Andi sudah balik loh. Ganti handphone. Alhamdulillah Pak Andi. Tadi menyampaikan kalau mati lampu itu ya. Tiba-tiba mohon maaf mati lampu. Yang mau kita lanjut yang tadi Pak. Jadi untuk framework cloud itu yang dan sini juga teman-teman mahasiswa bahkan itu suka eksperimen. Kita bisa pakai ada lima penyedia besar di dunia. Itu ada apa tadi. Kita mulai dari Azure punya Microsoft. Terus ada punyanya Alibaba. Alibaba itu Alibaba cloud. Terus ada Amazon. Amazon AWS. Punyanya Amazon. Terus ada satunya lagi Google. Google Cloud Platform. Nah, atau disebut biasanya orang bilang GCP. Nah ini Pak Andi bisa milih diantara ini. Kalau mau yang paling enak sih GCP sih Pak punya Google. Atau mungkin kalau saran kedua saya boleh nyaranin malah. Mungkin punya Microsoft Azure juga bagus. Dan itu di sana itu bahkan ya contohnya Microsoft Azure ya. Dia tuh punya banyak banget fitur-fitur cloudnya. Jadi bahkan misalkan Pak ini mau bikin sistem prediksi sekalian. Ini sudah ada dimasukin nih. Sudah tersimpan di cloudnya si Microsoft Azure. Dan mau dibikin prediksinya. Tinggal ngidupin aja fiturnya sana. Di sana ada fiturnya. Sudah ada library-nya tinggal run. Tidak ada coding sama sekali. Bahkan bisa gambar juga pakai apa. Kayak sejenis pro-chat gitu. Nanti alurnya abis ini ke sini, sini, sini. Itu bisa banget. Tapi ya memang ada biayanya. Tapi cuman kalau yang Azure sama GCP kalau tidak berubah. Itu pendaftaran pertama kartu kredit itu langsung dapat 300 dolar gratis. Kalau tidak salah ya. Belum ganti. Dan itu 300 dolar. Kalau untuk eksperimen IoT itu turah-turah sekali. Sangat-sangat turah-turah tapi sisa-sisa. Mungkin itu, Pak, contohnya, Pak. Pak Randi. Pak Andri. Jadi, sudah banyak. Kayaknya kalau terkait dengan biaya, tidak masalah ini, Pak Andri. Sertifikasi sekalian, Pak. Itu mereka membuka sertifikasi. Sekalian saja sertifikasi. Pak Andri. Ini bupung Pak Andri gabung. Saya juga menyampaikan titipan pertanyaan dari rekan-rekan itu, Pak. Jadi, di dalam perkembangan teknologi saat ini itu ya di industrial IoT itu kan ada dua layer itu ya, Pak. Ada layer fisik, ada virtual atau digital twin itu tadi. Nah, sementara kita lihat di industri kita, industri pertanian itu kan banyak yang boleh dikata ya industri-nya itu beragam sekali. Mulai dari yang sangat-sangat sederhan. Jadi, boleh dikata ada yang mungkin juga modern itu ya. Kalau dilihat dari revolusi industri itu ada yang eranya itu barangkali masih 1.0, ada yang 4.0, itulah kira-kira itu. Nah, di dalam digital twin itu tadi ada skenario bagaimana kita bisa membuat virtualnya itu ya, Pak. Nah, itu ada standarnya, enggak tahu, Pak. Sebetulnya standar minimal dari teknologi itu yang kemudian memungkinkan untuk bisa dibuat digitalnya, sehingga pengembangan industrial IoT ini bisa diterapkan. Kalau misalnya ini tidak bisa diinikan kan, ya enggak bisa, Pak. Mungkin mohon pencerahannya, Pak Andi. Jawabannya tidak ada batasan, Pak. Bahkan ngulek itu kan ketinggalan zaman purba ya, Pak. Ngulek sambal itu, Pak. Itu bisa saja bisa kita IoT-kan, Pak. Contohnya, tingkat ini bisa kita kasih kamera di atasnya. Terus untuk tingkat, apa istilahnya ya, kepedasannya, uapnya, kita kasih sensor gas dekat situ. Jadi sebenarnya tidak ada batasan sama sekali. Karena nanti yang ada hanya teknologi-teknologi IoT-nya yang akan menyelesaikan. 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 Untuk istilahnya apa ya, bisa menangkap apa yang sudah dikerjakan atau hasil dari keluaran dari teknologi-teknologi itu. Mau teknologinya tingkat jadul sekali atau paling baru sekali. Memang kalau yang paling baru itu asalnya, misalkan dia sudah ada colokan USB, tinggal kita colok USB, udah connect. Itu kan yang baru oke lah seperti itu. Tapi kalau yang lama-lama kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu sensor dan instrumentasi untuk nangkep dari hasil-hasil teknologi itu. Keluaran-keluaran teknologi itu bisa kita hamil. Jadi tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena kebetulan ini sedikit cerita, Pak. Pak Radi, saya tahun ini dapat ke Dereka. Dan ke Dereka itu sebenarnya bukan awal ya. Itu sudah hilirisasi bareng teman-teman dari Toyota. Eh, bukan Toyota. Anak-anak-anak bisa di Toyota untuk mengayotikan perusahaan-perusahaan yang jadul-jadul. Yang dimana di situ masih manual semua dan bahkan isinya orang semua. Bagaimana bisa diayotikan. Nah, itu ya itu. Kita pasangnya sensor-sensor tergantung dari kondisi di lapangan. Jadi tidak ada, Pak, batasannya, Pak. Ya, berarti menambah semangat kita, Pak. Jadi untuk bisa mengembangkan industri 4.0 di pertanian yang saya kira kalau kondisinya sangat-sangat bervariasi sekali. Kalau tadi dari sisi standar itu tidak ada, cuma nanti effort-nya adalah pada pengembangan teknologinya. Saya kira demikian, Pak Andi. Kira-kira. Betul, Pak. Dan itu sangat berharga bagi skopus, Pak. Pak Andi, terima kasih. Ini sebetulnya tadi tapi mundur sedikit. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Bundan UGM. Jadi, pertama untuk Pak Herianto. Proses sensor 3D printing itu cara lihatnya seperti apa ya, Pak? Terus, apakah sama dengan lidar yang sudah ada di Apple dan Tesla? Dan apakah proses 3D printing itu nantinya bisa dihubungkan dengan hasil dari DJI dalam proses perencanaan wilayah? Dan untuk Pak Andi, untuk drone, apakah dalam proses penguploadan memang hanya bisa melalui internet atau bisa hanya seperti mengirim data? Misalkan misi sudah dibuat di rumah, tapi ternyata di wilayah survei tidak terjangkau satelit. Apakah drone masih bisa terbang secara misi dengan terkoneksi, namun nilai altitude dan longitude-nya masih masuk, Pak? Ini terkait dengan teknologi drone, kalau yang pertama tadi terkait dengan 3D printing. Menggap Pak Heri, Pak? Siap, Pak Radhi. Jadi mungkin, makasih Pak atau Mas Bondan. Jadi di sini mungkin agak. Jadi ketika yang ditanyakan tentang proses, mungkin saya lebih di 3D printing itu nanti mungkin ke skenernya saja. Jadi yang mirip dengan lidar itu ada skenernya. Jadi misalkan, saya membuat coklat, maaf, coklat fotonya atau misalkan coklat gedung UGM misalkan. Jadi kan nanti bisa ya, jadi teman-teman dari geodesy kan punya lidar atau apa yang mungkin bisa atau mungkinnya sensor apa yang bisa untuk nyekan gedung. Itu kan ya. Jadi itu contoh. Jadi nanti bisa di sken full, gede, nanti, oh saya mau dibuat 3D printing miniatur. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya pernah membuatkan miniatur UGM, jadi gitu. Jadi datanya dari mereka, terus kita print kan gedung, sehingga ketika membuat market itu nggak perlu lagi pakai tripek atau pakai apa. Sekarang bisa lebih detail. Itu contoh aplikasi pertama. Nah kedua, ketika misalkan pengen khusus, jadi tamunya ini tentang coklat semua, ya sudah. Nanti gedung UGM-nya kita print untuk coklat. Jadi atau misalkan biar spesial, misalkan TP kan masa coklatnya cetakan terus kan sudah biasa. Jadi ketika ada tamu misalkan Pak Presiden atau apa, sebelum datang kita buatkan karikator atau apanya, terus kita print ulang bentuk petubuh dan sebagainya itu jadi menarik. Sehingga itu gambarnya seperti itu. Sebenarnya hampir sama teknologinya. Jadi pertama scan atau gambar terserah, nanti kalau di Geodesia atau apa itu lidar dan sebagainya. Jadi yang saya tentang Tesla, Apple dan sebagainya, nanti ke depan ketika dengan IOT jelas ya Pak Andi kita nanti kembangkan. Jadi idenya itu, ya tadi misalkan kita nanti entah di restoran atau apa, kita bisa, apa modelnya itu bisa tinggal milih saja. Pak Andi nanti kita membuatkan, atau mulai gambar kita. Jadi di restoran itu malah gambar, terus nanti mesin di sana ngeprintkan dan sebagainya. Jadi teknologi memang, saya katakan di awal tadi, when you can dream, you can do it. Itu saja. Jadi enggak ada batasnya kayak tadi Pak Andi, ngulek saja bisa didigitalkan atau apa. Sekarang itu apa saja bisa. Dan saya senang banget, terima kasih kepada teman-teman elektro, elin dan sebagainya. Saya katakan, kita itu diuntungkan. Ya teknologi semakin mudah dan semakin murah juga memudahkan. Saya masih ingat, ketika saya kuliah, saya belajar mikrokontroller itu C890, apa itu luar momet lah, males lah. Kita belajar resinya. Sekarang itu Arduino itu klik-klik dan sebentar lagi mungkin modelnya udah blok diagram. Jadi benar-benar kita itu dimudahkan. Jadi pesan saya kepada adik-adik, mahasiswa apapun yang datang hari ini, kita hanya punya mimpi aja dulu deh nanti itunya sekarang itu semakin mudah. Itu dari saya, Pak Radhi. Terima kasih. Oke, untuk yang berikutnya, Pak Andi, terkait dengan drone itu tadi. Ini mungkin saya, tadi nggak putus-putus ya. Yang jelas itu, kalau drone apakah bisa terbang tanpa internet, jelas bisa. Karena kita terbang selama ini juga nggak pakai internet. Kalau yang drone buatan UGM ya, yang buatan teman-teman teknik mesin. Kan kita di UGM itu drone yang buat saltnya itu dari teknik mesin, baru yang elektronisnya dari Elins. Elins dan Electro plus satunya lagi dari teman-teman teknik wisika. Nah itu kita tidak mengandalkan internet sampai saat ini. Yang minimal yang buatan UGM itu tidak mengandalkan internet. Kita menggunakan radio frekuensi biasa untuk antenanya yang buat dari teman-teman teknik wisika. Nah ya elektronis dan kode-nya ya memang Elins, Electro ya banyak yang kita yang buat. Jadi pada dasarnya jelas bisa. Karena kita tidak perlu bergantung pada internet. Karena tapi memang jadi nggak bisa disebut sebagai IOT juga. Karena kita menggunakan frekuensi radio sih umumnya biasanya. Terus yang tadi apa Pak? Yang long latitude tadi Pak? Jadi gini, kalau misalnya kita sudah membuat misi itu ya Pak. Apakah kalau kemudian terputus dari internet, drone masih bisa mengikuti misi gitu? Saya kira masih bisa. Bisa, karena pada dasarnya kita memang tidak pakai internet. Kan longitude altitude itu langsung ke satelit, tidak ada hubungan dengan internet. Asalkan GPS-nya masih konek, saya kira tidak masalah sama kendalinya gitu. Kontrolnya masih konek gitu. Ya, betul Pak. Karena kita full GPS ke satelit, tidak ada internet sama sekali. Selama poinnya sudah tersimpan di pesawat, Pak. Saya kira mungkin itu Mas Bundan. Kemudian, kemudian ini ada satu lagi ya Pak, ini sebenarnya sudah jam 3 lebih gitu. Tapi karena ini dari unitas Rio gitu, mungkin ini sekalian ya Pak Heri, Pak Andi. Izin bertanya untuk Pak Herianto, untuk 3D Pinter yang Bapak jelaskan tadi, apakah dijual di pasaran atau tidak, ya Pak. Kemudian rencana saya mau membeli untuk laboratorium elektronel. Ini malah ini Pak, sekaligus bisa jualan ini Pak. Nanti kita dapat komisi. Makanya, kayaknya juga nanti kotak parah diajak. Testimoni. Testimoni, saya siap testimoni nih Pak. Saya siap testimoni loh Pak Heri. Iya sih, Alka Monggo. Jadi, Testimoninya bintangnya 11. Iya. Monggo, jadi apa namanya dari Pak Mas atau Pak Pamur Gunoto, jadi inilah gunanya kolaborasi. Jadi terus terang memang saya Pak Andi itu kita ngembangkan itu, ya memang kita ngembangkan untuk kayak gini, untuk riset bareng ya. Mungkin kadang lebih mahal, makanya saya nanti bisa minta nomor kontak saya. Tadi juga saya berikan ya. Jadi, Monggo, nanti saya akan sampaikan. Ketika yang ditanya apakah tadi di printing yang memang untuk tadi, apa hanya untuk eksperimen atau kayak yang coklat. Kayak coklat memang belum rilis ya. Karena saya lagi nunggu, ini karena ini produk lumayan baru ya. Jadi benar, semoga tahun 2000, akhir tahun ini kita bisa rilis. Tapi kalau produk katalognya kayak tadi membuat-buat produknya, ini kita sudah buat, insya Allah targetnya, mohon doanya semoga 2022 kita rilis mesinnya. Karena memang sudah untuk yang coklat ya, tetapi kalau yang 3D printing biasa untuk plastik atau apa, insya Allah kita sudah punya banyak, sudah rilis, sudah lama dari tahun 2019. Jadi nanti itu saja Pak Andi, jadi mari bareng-bareng deh insya Allah. Saya terus terang lagi ngejar food ya. Jadi mohon doanya, tadi yang coklat, terus yang daging, terus yang pancake, kita akan main di situ. Kita ingin jadi food printing teknologi Indonesia, ya tetapi ya pasti akan banyak nanti sayangan, tetapi saya tetap optimis ya, karena kita punya kolaborasi bareng ya, dengan MIPA, dengan Pak Andi tadi, dengan TP Paradi, Pak Andri nanti dengan Pak Riffin, ayo kita garap bareng. Itu saja, terima kasih dari saya. Matenun Pak Herianto, juga Pak Andi itu ya. Dampaknya ini Pak Andi, mau ngomong tuh? Kalau saya, ini saya nggak khusus Pak Heri sih, cuma saya kasih tahu aja, kalau kita beli 3D printer, tahu yang buat dan di mana, itu tuh after sale service-nya, bintangnya 11 dari 10. Tapi mantep, kalau saya bersih mantep. Sampai sekarang tuh masih saya pakai loh Pak Heri. Siap Pak. Terima kasih money nih, terima kasih money. Ya Pak Andi, nanti kita lanjut ya. Baik, Pak Herianto, Pak Andi, kalau bicara terkait dengan teknologi itu ya, perkembangan teknologi, dan juga kita kaitkan dengan industri pertanian, khususnya di industri coklat ini, saya kira nggak ada waktu cukup gitu ya, Pak Herianto, Pak Andi gitu. Karena kita sudah dibatasi oleh waktu gitu ya. Saya kira juga tidak ada rangkaian kata yang bisa kita pakai untuk menyimpulkan dari materi yang sangat luar biasa, sangat banyak dari kedua pemateri kita pada sore hari ini. Tapi bisa kita garis bawai bahwa teknologi di dunia ini berkembang cukup pesat gitu, dan dengan kolaborasi, dengan kerjasama sebetulnya memungkinkan bagi kita untuk mengembangkan industri pertanian kita, khususnya di industri coklat ini, coklat yang kita ingin kita kembangkan. Jadi kalau Pak Heri tadi memiliki semangat gitu ya, atau memiliki mimpi itu untuk menjadi pusat, untuk menjadi leading di dalam pengembangan 3D Pinter, sebetulnya kita juga punya, ini Pak, impian itu untuk bisa menjadi pusat pengembangan industri pertanian yang modern. Dan saya kira itu melihat tadi, dari paparan Pak Heri, Pak Andi, memungkinkan bagi kita, meskipun kondisi industrinya sangat beragam, tapi perkembangan teknologi memungkinkan sebetulnya untuk bisa mengembangkan industri pertanian yang basisnya heterogen tadi, menjadi industri pertanian modern, basis pada industri 4.0. Saya kira mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Sekali lagi kami mewakili dari tim PKKM, Teknik Pertanian, juga dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dr. Heri Yanto dan Pak Dr. Andi Darmawan atas sharing materinya, kemudian waktu yang, atau luangan waktu yang diberikan untuk memberikan materi pada diskusi pada sore hari ini. Nah, mungkin itu sebagai penutup. Mungkin untuk selanjutnya, kami juga mewakili dari Departemen itu, memberikan apresiasi itu untuk Pak Heri Yanto yang telah berkenan sebagai narasumber gitu. Nah, karena ini belum bisa bertemu secara langsung gitu ya Pak. Jadi modelnya seperti ini, mohon nanti bisa kami kirimkan untuk sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari kami. Saya kira mungkin demikian dan waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Radi yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hingga sore hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Yanto dan Bapak Andi Darmawan yang sudah memaparkan materi. Sebelum menutup acara, kami meminta waktunya sebentar sesi foto bersama. Oleh karena itu, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan videonya. Oke, mungkin bagi peserta yang tidak terkendala jaringan ataupun device bisa menghidupkan kameranya. Baik, slide 1. Saya akan print screen. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih bagi para peserta yang telah mengikuti workshop pada hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali bagi para peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Karena materi dan sertifikat hanya kami bagikan pada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Kemudian acara selanjutnya adalah quest lecture atau kuliah tamu dengan judul Role of Appropriate Technology for Sporting Agroindustrial Development oleh Prof. Jik Chang Leong pada hari Rabu 10 November 2021 pada jam yang sama. Info lebih lanjut dapat diakses pada media sosial kami yakni Instagram at tpb.ugm atau fanpage Facebook Teknik Pertanian dan Biosistem. Saya mewagili Panipia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati, Sati Om, Namu Budaya.